Heavenly Jewel Cheng Season 78, Atribut Penghancur Gila Menggui berkata dengan tenang, jangan katakan anggur itu asam hanya karena kamu tidak bisa memakannya. Fatih Long, Atribut Penghancur berada di atas Atribut Sein. Meskipun formasi manipulasi enam keterampilan utama Anda luar biasa, saya khawatir Anda akan mati di sini hari ini. Begitu dia selesai berbicara, enam aliran energi destruktif yang dipenuhi kegilaan dan histeria muncul dari enam arah berbeda pada waktu yang hampir bersamaan. Energi penghancuran yang intens segera menekan halo enam warna dari formasi manipulasi enam keterampilan utama yang dirilis oleh Long Xia. Ditambah dengan pengekangan frontal Menggui, Long Xia ditekan ke posisi yang tidak menguntungkan dalam sekejap. Ekspresi Long Xia berubah. Meskipun dia telah mendengar tentang atribut penghancuran dari Zhou Wei Qing, dia tidak menyangka atribut penghancuran begitu gila. Jika orang-orang sebelum dia tidak memiliki atribut kehancuran, dia tidak akan menganggap mereka serius sama sekali. Namun, situasinya jelas berbeda sekarang. Senyum dingin muncul di wajah Menggui, kamu tidak mengharapkan ini, kan, Fatilong? Tidak hanya atribut penghancur yang kuat, semakin banyak orang yang menggunakannya, semakin kuat pula kekuatannya. Jika kami hanya mengandalkan atribut kami sendiri, kami tidak akan dapat menahan Anda di sini. Namun, dengan atribut penghancuran, saya memiliki kesamaan dengan mereka. Di bawah pengaruh atribut penghancuran, Anda bisa melupakan untuk pergi sekarang. Saya sudah lama mendengar bahwa Anda telah menerima seorang murid. Formasi ini disiapkan khusus untuk Anda. Hari ini, saya akan memastikan Anda tidak bisa pergi. Di bawah tekanan atribut kehancuran yang dilepaskan oleh Kaisar Surgawi dan enam pusat kekuatan Raja Surgawi, formasi manipulasi enam keterampilan utama Longsia hanya ditekan hingga beberapa meter di sekelilingnya. Apalagi jangkauannya masih menyusut. Setelah formasi manipulasi enam keterampilan utama tidak bisa lagi melindunginya, dia akan disambut dengan pukulan fatal dari tujuh pembangkit tenaga listrik. Namun, yang mengejutkan Kaisar Menggui, Longsia masih bisa tertawa saat ini. Selain itu, tawannya dipenuhi dengan penghinaan. Sosok hitam seperti tinta muncul di belakang pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi di sebelah kiri tanpa ada yang memperhatikan. Raja Surgawi dari neraka merah darah terus-menerus mengaktifkan atribut penghancuran. Dia sama sekali tidak memperhatikan sosok yang muncul di belakangnya. Bahkan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi seperti Kaisar Menggui tidak memperhatikan bagaimana orang ini muncul. Telapak tangan yang tebal dan kuat dengan mudah meraih leher Raja Surgawi neraka merah darah. Semua ini terlalu mendadak untuk dikatakan Raja Langit. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi, dan ketika dia tiba-tiba disergap, energi Surgawi di tubuhnya langsung meletus. Selain itu, Raja Surgawi neraka darah merah memang kejam. Dia memilih untuk meledakan inti-inti surgawinya tanpa ragu-ragu. Dicengkram lehernya dari belakang tanpa pandangan jauh ke depan, ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa kultivasi orang ini jauh di atas miliknya. Hanya dengan meledakan inti surgawinya dan melepaskan serangan terkuatnya, dia dapat mempertahankan hidupnya. Di panggung Raja Surgawi, bahkan kecerdasannya akan meningkat seiring dengan kultivasinya. Tanpa ragu-ragu, dia membuat pilihan yang paling tepat. Sayangnya, meski pilihannya benar, situasi sebenarnya mungkin tidak seperti yang dia inginkan. Deforing power yang menakutkan membuat blood red hell heaven leaking merasa seolah-olah tubuhnya berada di pusaran air laut yang dalam. Pikirannya untuk mengaktifkan inti-inti surgawi langsung membeku. Setelah itu, semua energi surgawinya dicurahkan, dan inti-inti surgawinya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Itu tersedot oleh kekuatan yang tidak diketahui, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tanpa penindasan energi surgawi penghancur secara tiba-tiba, cahaya enam warna di sisi longsia secara alami menjadi lebih kuat. Hanya sampai gelombang energi yang kuat meletus, orang-orang ngeraka merah darah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mata mereka tertuju pada pembangkit tenaga heaven leaking stage yang tiba-tiba disergap. Namun, pada saat mereka bereaksi dan ingin menyelamatkannya, semuanya sudah terlambat. Dengan tubuh pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi menghalangi mereka, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi padanya sama sekali. Mereka hanya melihat tubuhnya mundur dengan cepat kekejauhan. Pada saat ini, pembangkit tenaga neraka merah darah di depan mereka tidak berani bergerak. Enam ultimate heavenly emperor longsia terkenal dan kuat. Mereka hampir tidak bisa menekannya dengan begitu banyak dari mereka yang bekerja bersama. Lagi pula, bahkan menggui hanya berada di tingkat kaisar surgawi tingkat menengah. Jika dia melawan enam ultimate heavenly emperor longsia satu lawan satu, dia bahkan mungkin tidak bisa bertahan selama setengah jam. Enam kaisar surgawi tertinggi dikenal karena daya tahannya yang kuat. Elemental jewelnya yang terdiri dari enam atribut bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan heavenly bedmaster biasa. Dia tidak disebut nomor satu di bawah dewa surgawi untuk apa-apa. Bahkan tiga atau empat pembangkit tenaga kaisar langit biasa mungkin bukan tandingannya. Alasan mengapa dia bisa ditahan sekarang adalah semua karena atribut penghancuran. Semuanya, hati-hati, teriak menggui, ekspresinya tidak lagi santai seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, keraguan muncul di hatinya. Pembangkit tenaga heavenly king stage yang terbang di kejauhan telah menghilang ke kota heavenly bow. Menggui ragu apakah dia harus menyerang longsia sekarang, daripada menghadapinya seperti ini. Alasan mengapa dia memilih menggunakan metode penindasan ini adalah karena ini adalah satu-satunya cara untuk meminimalkan kerugian mereka. Kalau tidak, sekali longsia melakukan serangan balik, mereka pasti akan membayar harga yang menyakitkan. Terutama dia, yang akan menanggung beban serangan longsia. Dia pasti akan menjadi target pertama longsia. Jika mereka mengandalkan atribut penghancuran untuk menekan longsia, selama mereka tidak menyerang, begitu longsia melakukan langkah pertama, dia akan selangkah lebih dekat untuk ditekan oleh aura mereka. Jika ini terus berlanjut, tidak lama lagi longsia tidak lagi memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, siapa sangka akan ada perubahan mendadak. Salah satu dari enam pembangkit tenaga Heavenly King Stage di pinggiran tiba-tiba menghilang. Hal ini menyebabkan penindasan pada longsia berkurang banyak, memungkinkan enam kaisar langit tertinggi bertahan untuk waktu yang lebih lama. Tentu saja, jika mereka terus menekannya, mereka akan mampu mencapai efek yang sama. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu seberapa kuat musuh yang bersembunyi di kegelapan. Namun, tidak peduli bagaimana Menggui memikirkannya, dia tidak dapat mengetahui bahwa ada pembangkit tenaga listrik seperti itu di Kekaisaran Tiamong. Duan Tianlang sangat kuat, tapi dia hanya berada di panggung Raja Surgawi. Sangat tidak mungkin baginya untuk menangkap pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama secara diam-diam. Bahkan seorang Kaisar Surgawi mungkin tidak dapat menyelinap di belakang pusat kekuatan Raja Surgawi tanpa diketahui. Wajah longsia mengungkapkan sedikit ejekan. Kegugupan dan keterkejutannya sebelumnya sebagian besar adalah akting. Musuh di depannya tidak lemah, tapi dia sengaja masuk ke perangkap ini. Tanpa dia sebagai daya tarik yang besar, akan membutuhkan banyak usaha untuk menyingkirkan musuh-musuh ini. Namun, sekarang, akankah orang-orang ini berani melonggarkan penindasan mereka terhadapnya? Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi ke arah lain juga mengeluarkan erangan teredam saat tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Pada saat ini, ekspresi Menggui akhirnya berubah. Tanpa ragu, dia memberi perintah, serang. Atribut penghancuran tirani langsung berubah menjadi serangan fisik, membawa serta cahaya coklat ke abu-abuan bercampur dengan api yang kuat saat mereka meledak dari empat pembangkit tenaga Heavenly King Stage. Pada saat yang sama, tubuh mereka bersinar dengan cahaya Consolidating Equipment saat mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Menggui sudah membuat keputusan saat itu juga. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi pertama disergap karena kecerobohan, maka pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi kedua yang disergap pasti tidak sesederhana ceroboh. Musuh yang bersembunyi di kegelapan pasti sangat kuat. Jika situasi ini berlanjut, meski mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka akan diserang dari kedua sisi. Hasil dari pertempuran hari ini akan sulit diprediksi. Pilihan terbaik adalah menyingkirkan Long Sia terlebih dahulu sebelum mencari musuh dalam kegelapan. Pada saat yang sama ketika keempat Blood Red Hell Heavenly King menyerang, sosok Menggui melintas dan muncul di depan Long Sia. Dalam cahaya gelap, tangannya ditutupi dengan peralatan konsolidasi. Paku cakar mengerikan sepanjang dua kaki. Paku cakar mengerikan hadir di kelima jarinya. Mereka bisa menembus semua jenis energi surgawi pertahanan. Selain atribut penghancur yang gila, udara langsung terbelah oleh dasbornya, membentuk lubang hitam panjang. Tanpa ragu, dia juga menggunakan serangan terkuatnya. Di bawah penindasan atribut penghancuran, serangan gabungan mereka akan menjadi yang paling kuat. Selama serangan ini bisa melukai Long Sia, pertempuran selanjutnya akan jauh lebih mudah. Menggui bahkan yakin bisa membunuh Long Sia sendirian. Pada saat itu, empat raja surgawi lainnya akan menjaga pinggiran dan bertahan melawan musuh yang bersembunyi di kegelapan. Setelah berurusan dengan Long Sia, mereka akan dapat memenangkan pertempuran ini. Namun, seringkali perkembangan situasi selalu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Seorang kaisar surgawi dan empat raja surgawi menyerang dengan atribut yang sama pada saat yang bersamaan. Kekuatan yang dilapiskan sangat kuat, tetapi bisakah mereka benar-benar melukai Long Sia? Di saat berikutnya, enam kaisar surgawi tertinggi memberikan jawabannya. Pada saat yang sama ketika musuh menyerang, Long Sia juga bergerak. Tangannya berputar dengan lembut di kedua sisi tubuhnya. Halo enam warna menyusut ke dalam dua meter sebelum langsung meledak. Kali ini, ketika enam warna halo meledak, enam gambar virtual muncul di sekitar tubuh Long Sia. Kenam gambar virtual ini adalah penampilannya sendiri. Warna merah melambangkan atribut api, hijau melambangkan atribut angin, biru melambangkan atribut air, kuning melambangkan atribut bumi, emas melambangkan atribut cahaya, dan hitam melambangkan atribut gelap. Enam Long Sia dengan warna berbeda muncul pada saat bersamaan dan melakukan hal yang sama. Hampir seketika, pembangkit tenaga neraka merah darah di depan mereka tampaknya menghadapi enam kaisar langit terkuat pada saat yang sama. Di tengah ledakan keras, lima siluet dikirim terbang ke segala arah. Long Sia telah berhasil mengirim lima pembangkit tenaga neraka merah darah terbang dengan kekuatannya sendiri, sementara dia sendiri muncul di posisi aslinya dengan santai. Hanya enam siluet yang dia lepaskan telah menghilang. Long Sia mengatupkan bibirnya dan tidak mengejar mereka. Omong kosong apa atribut penghancuran ini. Biasa saja. Mustahil. Seru menggui segera ketika dia dikirim terbang. Dua dari enam gambar virtual yang dirilis Long Sia sebelumnya telah mendarat padanya. Mereka masing-masing dari atribut cahaya dan atribut air. Kekuatan serangan tirani itu tidak jauh berbeda dengan milik Long Sia. Bahkan jika dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, ditambah dengan amplifikasi atribut penghancuran, dia masih dikirim terbang. Ki dan darah di tubuhnya kacau balau. Apa yang bahkan lebih tidak dapat dipahami oleh Menggui adalah bahwa serangan Long Sia sebenarnya mengandung aura khusus yang benar-benar menyebarkan atribut penghancurannya. Itu tidak memiliki efek destruktif sama sekali. Long Sia tertawa dan berkata, Menggui kecil, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Hanya saja kamu rabun. Atribut kehancuran tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan atribut Sein. Semuanya sia-sia. Dia tidak sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahan serangan ini. Itu adalah fakta bahwa basis kultifasi Long Sia sangat kuat. Selain itu, dia telah menggabungkan enam atribut, jadi dia tidak takut dengan atribut penghancuran. Lagi pula, dia telah menggabungkan enam atribut alam. Bahkan keempat atribut Sein tidak dapat menekannya. Selain itu, Zhou Weiking telah menyuntikkan Sein Energi Galaksia asli ke dalam tubuhnya. Dengan dukungan Sein Energi Galaksia, orang bisa membayangkan kekuatan serangan Long Sia barusan. Selain itu, di depan Sein Energi, bagaimana atribut penghancuran dapat melepaskan kekuatan tempurnya. Oleh karena itu, Long Sia telah menyelesaikan situasi di mana dia dikepung hanya dalam sekejap. Rencana Menggui tidak buruk. Namun, dibandingkan dengan Zhou Weiking yang masih muda tapi licik, masih ada jarak antara dia dan Menggui. Lagi pula, Zhou Weiking memiliki terlalu banyak trik di lengan bajunya. Semuanya ada dalam perhitungan Zhou Weiking. Menggui tidak akan pernah menyangka bahwa Zhou Weiking telah tiba di sini dua jam yang lalu dan dengan hati-hati menyelidiki tempat ini. Dengan bantuan Starcrux C. Nucleus Core, bahkan dia, Kaisar Langit, tidak dapat menemukan keberadaan Zhou Weiking. Setelah memastikan situasi musuh, bagaimana mungkin Zhou Weiking memberi mereka kesempatan? Saat Menggui berseru, salah satu dari empat Raja Surgawi yang dikirim terbang menghilang. Situasinya terlalu aneh. Ekspresi tiga Blood Red Hell Heavenly King lainnya berubah. Mereka tidak peduli tentang menyerang Long Sia. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama dan berdiri saling membelakangi, mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Long Sia berdiri di udara dengan tangan di belakang. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Kebanggaannya bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena muridnya yang berharga. Dalam waktu sesingkat itu, orang yang diam-diam merawat ketiga Raja Surgawi tidak diragukan lagi adalah Zhou Weiking. Meskipun basis kultifasi Zhou Weiking hanya di tingkat Raja Surgawi, dengan bantuan inti-inti Starcrux Saint dan kemampuan amplifikasinya yang kuat, dia bahkan bisa bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Meskipun dia telah mengalahkan ayah mertuanya di Heaven's Expansive Palace di Heavenly Bad Island melalui tipu daya, sebagian besar prosesnya nyata. Raja Surgawi ini harus menghadapi tekanan besar dari Long Sia. Secara alami, serangan diam-diamnya bekerja dengan mudah. Sinar cahaya kemasan gelap menyala dalam gelap. Di bawah penutup cahaya kemasan gelap, sosok dengan sepasang sayap di punggungnya perlahan muncul dari kegelapan. Tanpa kesempatan untuk menyelinap menyerang, Zhou Weiking tidak punya alasan untuk bersembunyi lagi. Dia akhirnya mengungkapkan wujud aslinya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi baju besi yang kuat, termasuk kakinya. Mereka semua tercakup dalam set pembersihan tanah tanpa cincin. Sebelum dia datang ke sini hari ini, dia telah menyelesaikan konsolidasi sembilan bagian pertama dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Dia hanya membutuhkan satu bagian lagi untuk menyelesaikannya. Ketika dia melepaskan set pembersihan tanah tanpa cincin, cahaya di sekitar seluruh tubuhnya tampak terdistorsi. Gelombang energi yang menakutkan beredar di udara. Satu-satunya kekurangannya sekarang adalah helm. Di palu kekuatan Dewa Ganda, cahaya kemasan gelap berkedip. Pola wajah menangis dan wajah tersenyum terjalin. Hal yang paling aneh adalah dadanya bersinar. Cahaya berkedip-kedip, seolah-olah jantung yang berdetak sedang ditampilkan. Siapa kamu? Menggui memandang Zhou Weiking dengan kaget dan marah. Dia tidak tahu basis kultivasi apa yang dimiliki Zhou Weiking. Namun, melihat set baju besi legendaris, basis kultivasi guru Beth Surgawi yang tampaknya muda ini mungkin tidak jauh lebih rendah dari milik Longsia. Lebih penting lagi, serangan diamnya barusan terlalu menakutkan. Bahkan pembunuh paling kuat di dunia tidak bisa dibandingkan dengan kemampuannya untuk menyembunyikan diri. Zhou Weiking memindahkan palu di tangannya. Masing-masing menggambar segitiga yang mempesona. Kedua segitiga tumpang tindih dan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi dilepaskan. Pada saat yang sama, sepuluh permata elemental miliknya muncul. Meskipun enam formasi cahaya dewa tertinggi sedikit berbeda dari formasi manipulasi enam keterampilan utama, mereka serupa. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Longsia. Ini adalah muridku yang berharga. Bagaimana itu? Anda tidak mengharapkan ini kan? Pembangkit tenaga Raja Surgawi yang bahkan belum berusia 23 tahun. Apakah neraka merah darah memilikinya? Hahaha. Pada saat ini, Longsia tidak lupa memamerkan muridnya yang berharga. Faktanya, jika ada orang lain yang memiliki murid seperti Zhou Weiking, mereka mungkin tidak akan bisa menolak untuk memamerkannya juga. Kamu Zhou Weiking. Menggui menatap Zhou Weiking dengan kaget. Dia telah mendengar nama ini berkali-kali. Yang paling dia dengar adalah penampilan Zhou Weiking di kompetisi Heavenly Bed. Pada saat itu, Zhou Weiking mengalahkan setan kecil Sen yang berada di tahap permata ke-6 dengan basis kultivasi tiga permata miliknya. Sejak saat itu, dia memimpin ke Kaisaran Fei Li untuk menjadi juara kompetisi Manik Surgawi. Setahun yang lalu, dia kembali ke kompetisi Manik Surgawi lagi dan mengalahkan Tian Feng dan Tian Ma bersaudara. Di neraka merah darah, meskipun basis kultivasi Menggui telah mencapai tahap Kaisar Surgawi, status aslinya tidak setinggi kedua bersaudara itu. Mereka adalah penerus Blue Threat Hell di masa depan. Menggui juga tahu bahwa alasan mengapa kerajaan Tiangong bisa pulih adalah karena pemuda ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zhou Weiking, yang bahkan tidak berada di basis kultivasi permata ke-7 setahun yang lalu, akan muncul di hadapannya sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Kecepatan peningkatan seperti itu terlalu menakutkan. Bahkan jika neraka merah darah sangat pandai menciptakan pembangkit tenaga listrik, tidak mungkin menciptakan Raja Surgawi dalam waktu sesingkat itu. Mata Zhou Weiking berkedip saat dia menatap dingin ke arah orang-orang di depannya. Pada saat ini, dia telah memasuki keadaan lain. Ketenangan yang dia miliki ketika dia kembali dengan sangguan Bing Er telah menghilang. Itu digantikan oleh aura jahat yang mengerikan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura jahat. Tidak mengherankan bahwa dia akan menjadi seperti ini. Pembangkit tenaga neraka merah darah ini mengincar keluarganya. Ketika dia tiba dan melihat istana diselimuti segel penyangkalan nasib kegelapan, hatinya sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernafas. Bajingan dari Kekaisaran Baida dan Kekaisaran Kalise inilah yang menyerbu rumahnya, memaksa ayahnya menggunakan metode bunuh diri untuk melindungi garis keturunan terakhir keluarga kerajaan. Karena itu, bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuh ini? Tiga Raja Surgawi neraka merah darah dari sebelumnya telah benar-benar disedot olehnya. Dia bahkan telah melahap naga laut Dreadfin tingkat Dewa Surgawi sebelumnya. Secara alami, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Raja Surgawi ini. Dengan adanya Starcrux Saint Nucleus Core, skill demonik Devor miliknya telah berevolusi ke level yang lebih tinggi. Belum lagi Raja Surgawi, bahkan pusat kekuatan Kaisar Surgawi akan terpengaruh oleh Devor Iblis selama pertempuran. Faktanya, sejak Zou Wei King mencapai Saint Nucleus Core, keberadaan yang menantang surga telah muncul. Kesalahan terbesar Blood Red Hell adalah tidak memberinya kesempatan untuk berkembang. Di bawah tingkat Raja Surgawi, meskipun Zou Wei King tidak normal dan jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama, masih ada batasan. Namun, setelah menembus tingkat Raja Surgawi dan benar-benar mengendalikan energi Dao Surgawi, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi akan kesulitan membunuhnya. Setelah beberapa saat terkejut, Menggui secara bertahap menjadi tenang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Zou Wei King telah menyergap bawahannya, dia sedikit lega setelah melihat bahwa Zou Wei King hanya berada di basis kultivasi tingkat Raja Surgawi. Jika ada dua pembangkit tenaga Kaisar Surgawi di sini, akan sulit bagi mereka untuk menang hari ini. Namun, Zou Wei King hanyalah seorang Raja Surgawi, jadi jauh lebih mudah untuk menghadapinya. Jadi bagaimana jika kalian berdua memiliki enam atribut? Kami memiliki empat orang di sini. Bahkan jika mereka bertiga tidak bisa mengalahkanmu, mereka masih bisa menahanmu untuk sementara waktu. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, segera pergi. Jika tidak, segel penyangkalan takdir ini hanya akan memakan waktu sesaat bagiku untuk memecahkannya. Pada saat itu, tidak akan ada orang yang hidup di dalamnya. Ketika Menggui mengatakan ini, dia sudah bergabung dengan ketiga temannya. Itu selalu lebih mudah menghancurkan daripada membangun. Dia benar. Selama dia diberi waktu, dia akan mampu memecahkan segel penyangkalan takdir di bawah jika dia menyerang dengan segala cara. Setelah itu, dia hanya perlu menggunakan skill sederhana untuk membunuh semua orang di dalamnya. Lagi pula, setelah berada di Fate Denying Cell untuk waktu yang lama, orang-orang yang tersegel di dalamnya sangat lemah. Ini terutama berlaku untuk ayah Zhou Weiking, Grand Marshal Zhou. Hampir dapat dipastikan bahwa sekali segelnya rusak, dia akan benar-benar kehilangan nyawanya dalam sekejap. Segel ini dipertahankan dengan mengandalkan nyawanya. Zhou Weiking berjalan perlahan di udara seolah-olah ada tempat baginya untuk mendarat. Ekspresinya sangat tenang, tetapi dengan setiap langkah yang diambilnya, udara kelabu di sekelilingnya akan bertambah. Aura jahat yang kuat itu bahkan menyebabkan aura destruktif pada pembangkit tenaga neraka merah darah bergetar. Bagaimana mungkin, dia hanya seorang raja surgawi? Bagaimana auranya bisa begitu menakutkan? Ini adalah pemikiran di benak setiap pembangkit tenaga neraka merah darah, termasuk Menggui. Guru, serahkan orang-orang ini kepadaku, kata Zhou Weiking dengan tenang. Namun, ada nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam kata-katanya. Pada saat ini, emosinya telah jatuh ke dalam keadaan khusus. Hanya ada musuh di depannya. Dia perlu curhat. Ia, nyala api di hatinya membutuhkan cara untuk melampiaskannya. Siaopang, jangan gegabuh, teriak Longxia dengan suara berat. Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dengan punggung menghadap Longxia. Guru, jangan khawatir. Saya tidak gegabuh. Namun, saya tidak bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang ini. Saya tidak bisa membiarkan keluarga saya menderita kerugian apapun. Aku akan meninggalkan segalanya untuk Anda. Longxia menatap punggung Zhou Weiking yang mengesankan dan mendesah dalam hatinya. Anak ini bukan lagi pemuda yang baru saja menjadi muridnya. Ekspresi main-mainnya tidak bisa lagi menyembunyikan ketenangan dan kekuatan di hatinya. Ini mungkin hal yang baik untuknya. Saat ini dia benar-benar sudah dewasa. Tampaknya setelah kejadian ini, dia tidak lagi membutuhkan perlindungan Longxia. Mulai sekarang, pasti akan ada tempat baginya di dunia guru manik surgawi di daratan. Baiklah. Hati-hati. Longxia tidak mencoba membujuknya lagi. Ini adalah medan perang. Dia memilih untuk mempercayai muridnya yang berharga tanpa syarat. Itu benar. Kepercayaan tanpa syarat. Ini adalah pengakuan terbaik atas kekuatan Zhou Weiking. Detik berikutnya, fluktuasi energi yang mengerikan meledak dari tubuh Zhou Weiking. Ledakan mengerikan itu menyebabkan langit dan bumi langsung berubah menjadi abu-abu. Menggui terkejut. Bocah ini ingin menghadapi kita berempat sendirian. Di sisi lain, lingkaran enam warna di tubuh Longxia bersinar lagi dan menyelimuti istana di bawah. Tanpa ragu, guru dan murid telah memutuskan untuk membagi pekerjaan. Longxia bertanggung jawab untuk melindungi segel dari kehancuran sementara empat pembangkit tenaga neraka merah darah menjadi target Zhou Weiking. Zhou Weiking perlahan mengangkat palu kekuatan Dewa Ganda di tangannya. Palu bersinar dengan warna berbeda. Palu di tangan kirinya bersinar dengan warna hitam sedangkan palu di tangan kanannya bersinar dengan warna merah keunguan. Pada saat berikutnya, dua sosok besar muncul di kedua sisinya saat dia memegang palu. Mereka adalah malaikat neraka dan wanita naga iblis. Ini, gambar keterampilan surgawi. Namun, bagaimana dia bisa memanggil dua proyeksi keterampilan surgawi pada saat yang bersamaan. Selain itu, mereka terlihat persis sama dengan aslinya. Kemampuan Zhou Weiking telah melampaui pengetahuan tentang pembangkit tenaga neraka merah darah segera setelah dia bergerak. Lampu umutua dan merah tua yang menakutkan bersinar hampir bersamaan. Wanita naga iblis dan malaikat neraka dipanggil oleh Zhou Weiking. Perintah Zhou Weiking kepada mereka adalah untuk menyerang. Satu persatu, bola cahaya umutua yang besar menabrak pembangkit tenaga neraka merah darah. Pada saat yang sama, tubuh wanita naga iblis bersinar dengan cahaya merah keunguan. Streaks of Dragon si Lencing seal ditembakkan tanpa ragu-ragu. Sekilas, dia tampak seperti Dreadfin si naga dengan paku di sekujur tubuhnya. Serangan wanita naga iblis juga dipelajari oleh Zhou Weiking dari pertempuran dengan naga laut Dreadfin. Dia tidak memiliki atribut air dan tidak bisa meniru kemampuan hemat energi Dreadfin si naga. Namun, dia masih bisa meniru serangan Dreadfin si naga. Tanpa diragukan lagi, serangan ini menghabiskan banyak energi langit. Namun, orang tidak boleh lupa bahwa dia baru saja melahap energi surgawi dari tiga raja surgawi. Apalagi, Zhou Weiking saat ini tidak takut konsumsi. Tiga raja surgawi dari neraka merah darah mengaktifkan pertahanan mereka hampir bersamaan. Satu persatu, proyeksi keterampilan surgawi menyala dari tubuh mereka. Segel peredam naga benar-benar efektif. Namun, prasyaratnya adalah harus mendarat tepat sasaran. Tiga raja surgawi dari neraka merah darah tidak mudah dihadapi. Mereka memiliki keterampilan yang kuat, belum lagi keberadaan atribut penghancuran. Di hadapan serangan tiba-tiba Zhou Weiking, mereka langsung memblokirnya. Lagi pula, wanita naga iblis dan malaikat neraka hanya dipanggil. Mereka tidak benar-benar ada. Saat berikutnya, Menggui menyatu dengan kegelapan. Nyatanya, tidak ada yang tahu bahwa Menggui adalah pembunuh bayaran nomor satu di daratan. Namun, dia adalah pembunuh nomor satu lima puluh tahun yang lalu. Setelah menjadi kaisar langit, dia pensiun dari dunia pembunuh. Namun, dia sekarang lebih berbahaya dari sebelumnya. Menggui tidak memiliki atribut spasial dan tidak mengetahui skill seperti bling. Namun, bersembunyi di kegelapan, dia tidak kalah dengan Zhou Weiking dalam hal menyembunyikan auranya. Zhou Weiking, yang berada di udara, tiba-tiba melangkah ke kiri. Saat sosoknya melintas, cakar hantu yang hitam pekat mencakar kehampaan di mana dia barusan. Dimanapun cakar hantu lewat, udara langsung terkoyak. Jika Zhou Weiking masih dalam posisi sebelumnya, bahkan jika dia memiliki perlindungan dari set baju besi legendaris dan perisai dewa abadi, dia masih akan terluka parah. Saat tubuhnya bergerak ke samping, Zhou Weiking menghancurkan palu wajah menangis di tangannya tanpa ragu-ragu. Itu langsung menuju cakar Menggui. Menggui tidak mengelak. Sebaliknya, dia membuka lima jarinya. Cakar hantu membungkuk sendiri dan langsung menuju palu berwajah menangis. Bagaimanapun, Menggui adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Setiap kaisar surgawi akan memiliki kepercayaan mutlak pada diri mereka sendiri. Ketika Zhou Weiking mengatakan bahwa dia ingin menghadapi semua pembangkit tenaga listrik di neraka merah darah sendirian, Menggui hampir menjadi gila. Bocah ini pikir dia siapa. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, dia hanyalah seorang Heavenly Batmaster di tingkat Heavenly King. Beraninya dia berpikir dia bisa menghadapi keempatnya sekaligus. Ya, wanita naga iblis dan malaikat neraka yang dipanggil Zhou Weiking memang mengejutkannya. Namun, ini tidak berarti bahwa Menggui merasa Zhou Weiking lebih kuat darinya. Karena itu, dia tidak punya niat untuk menghindar sama sekali. Dia ingin menghadapi Zhou Weiking dengan kahliannya. Peralatan konsolidasi di tubuh Menggui benar-benar gelap gurita. Itu hampir tidak bisa dianggap sebagai set baju besi legendaris. Ada total delapan buah di set. Dua di antaranya adalah cakar hantu di tangannya. Dia awalnya adalah Master Bat Surgawi yang fokus menyerang. Dalam ledakan yang menusuk telinga, cakar hantu bertabrakan dengan palu berwajah tangis Zhou Weiking. Saat berikutnya, ekspresi tidak percaya muncul lagi di wajah Menggui. Tubuhnya meringkuk menjadi bola di udara dan terbang seperti sambaran petir, seperti bola meriam hitam. Dia dikirim terbang oleh palu Zhou Weiking begitu saja. Apa yang dipegang Zhou Weiking di tangannya? Itu adalah palu kekuatan Dewa Ganda. Sekarang setelah dia mengkonsolidasikan bagian ke-9 dari set armor legendarisnya, level apa yang telah dicapai kekuatannya? Selain Menggui, bahkan jika Longsia memiliki Hiltless Head Skyset penuh, dia mungkin tidak dapat menandingi Zhou Weiking dalam hal kekuatan absolut. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi akan dirugikan jika dia bersaing dengan Zhou Weiking dalam hal kekuatan sekarang. Menggui bisa dikatakan mengalami kerugian besar kali ini. Selain itu, pada palu berwajah menangis Zhou Weiking, ada devoring power yang sangat tirani. Hampir pada saat tabrakan, sejumlah besar energi Surgawi diekstraksi dari tubuh Menggui. Menggui menahan rasa sakit yang luar biasa dan tidak berteriak. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa mundur, dia mengubah serangannya menjadi dorongan. Menggunakan kekuatan Zhou Weiking, dia terbang mundur sebanyak yang dia bisa, mencoba yang terbaik untuk mengurangi efek kekuatan Zhou Weiking pada tubuhnya. Namun, kekuatan Zhou Weiking terlalu menakutkan. Itu mungkin ratusan ribu pon kekuatan. Dengan palu ini, tidak peduli seberapa kuat kultifasi Menggui, dan bagaimana dia bahkan meminjam energi hitam di udara untuk melawan, dia masih menderita kerugian besar. Cakar hantu di tangan kanannya benar-benar hancur. Bahkan seluruh lengan kanannya telah menjadi harga yang harus dibayar untuk menghentikan kekuatan yang menghancurkan tubuhnya. Lengan kanannya meledak menjadi kabut berdarah di udara. Baru pada saat itulah dia berhasil membubarkan kekuatan pada palu wajah menangis Zhou Weiking. Dengan kekuatan Zhou Weiking, bagaimana bisa sesederhana tingkat Raja Surgawi di permukaan? Setelah menerbangkan Menggui dengan satu palu, ekspresi Zhou Weiking tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia sudah memprediksi hasil ini. Dengan ayunan palu kembar di tangannya, sosok abu-abu besar perlahan muncul di belakangnya. Tiga Raja Surgawi neraka darah merah memang kuat. Dalam waktu singkat Zhou Weiking dan Menggui bertarung, mereka telah menghancurkan Malaikat Neraka dan memaksa Wanita Naga Iblis untuk mundur. Setelah Wanita Naga Iblis dihancurkan oleh mereka, mereka akan dapat membentuk pengepungan dengan Menggui dan membunuh Zhou Weiking. Sayangnya, Zhou Weiking tidak memberi mereka kesempatan ini. Ketika aura jahat yang mengerikan tiba-tiba meletus, kekuatan seluruh tubuh Wanita Naga Iblis itu langsung meledak. Cahaya merah keungguan yang sangat tirani langsung mekar. Kali ini, itu adalah serangan tanpa pandang bulu ke arah yang sama. Wanita Naga Iblis telah memilih untuk menghancurkan diri sendiri pada saat auranya paling kuat. Penghancuran diri adalah jenis serangan. Pada saat yang sama, seseorang dapat memilih untuk menghancurkan diri sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Tanpa diragukan lagi, kemampuan paling gila dari Wanita Naga Iblis adalah segel peredam naga. Ketika basis kultifasi Zhou Weiking ditingkatkan ke tingkat Raja Surgawi, segel peredam naga sudah dapat digunakan sebagai serangan kelompok. Pada saat ini, dengan bantuan Dewa Iblis yang telah dipanggil Zhou Weiking, kekuatan segel peredam naga dikombinasikan dengan penghancuran diri Wanita Naga Iblis tidak diragukan lagi telah mencapai tingkat yang paling tirani. Meskipun ketiga Raja Surgawi neraka merah darah memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat, mereka masih tidak dapat menghindari nasib diserang oleh segel peredam naga pada saat ini. Dalam sekejap, ketiga Raja Surgawi ditelanjangi di udara. Semua peralatan konsolidasi mereka menghilang tanpa jejak, dan keterampilan tersimpan mereka juga disegel sepenuhnya. Perubahan mendadak ini menyebabkan mereka bertiga tertegun sejenak. Pada saat Wanita Naga Iblis menghancurkan dirinya sendiri, tubuh Zhou Weiking telah menghilang di udara. Berkedip. Pada saat berikutnya, tiga Raja Surgawi neraka merah darah hanya bisa merasakan ruang di sekitar tubuh mereka tiba-tiba runtuh. Kemudian, serangkaian keterampilan kontrol tirani mendarat di tubuh mereka. Bahkan dengan basis kultivasi mereka, tidak mudah bagi mereka untuk melepaskan diri dari keterampilan kontrol Zhou Weiking yang didasarkan pada inti-inti-inti Starcrux Saint Mucleus tanpa penguatan peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan mereka. Bab 772. Di sisi lain, Menggui telah sadar kembali setelah beberapa saat mengalami rasa sakit yang hebat. Tingkat Kaisar Surgawi, bagaimanapun, adalah tingkat Kaisar Surgawi. Dia dengan paksa menekan luka-lukanya dan menyegel garis keturunannya. Namun, ketika dia melihat ke sisi Zhou Weiking dan menaruh harapannya pada ketiga temannya, dia melihat ratusan mutiara petir tiga warna yang berkilau menyelimuti tiga babi telanjang. Sosok emas gelap muncul di depan Menggui sekali lagi. Tatapan Zhou Weiking menjadi sangat dingin. Pada saat yang sama, raungan terdengar dari sisi lain. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum tiga pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi berubah menjadi kehampaan di udara. Saat dia melihat pemandangan ini, hawa dingin yang menusuk tulang menyebar dari tubuh Menggui. Sebelumnya, dia masih marah pada kesombongan Zhou Weiking. Sekarang, yang tersisa di hatinya hanyalah ketakutan. Kekuatan yang ditampilkan Zhou Weiking terlalu tirani. Itu sangat tirani sehingga berada pada tingkat yang tidak dapat dia bayangkan. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang pemuda berusia dua puluhan? Menggui merasa bahwa dia lebih suka menghadapi enam kaisar surgawi tertinggi Longsia daripada pemuda seperti iblis di depannya ini. Sekarang, giliranmu. Sayap di punggung Zhou Weiking terbentang lebar. Sosok abu-abu besar itu menyatu ke dalam tubuhnya hampir seketika. Segera setelah itu, aura jahat yang mengerikan meletus saat tubuh Zhou Weiking menjadi abu-abu. Saat ini, Zhou Weiking seperti pusaran air abu-abu besar. Kekuatan hisap yang mengerikan menyedot semua energi atmosfer di udara dalam sekejap, menyebabkan Menggui menjadi pohon tanpa akar. Selain itu, itu menutup semua kemungkinan rute pelarian. Tanpa dukungan dari energi atmosfer, bahkan sebagai kaisar langit, Menggui tidak dapat melarikan diri dari pengejaran Zhou Weiking hanya dengan kecepatan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah bertarung sampai mati dengan Zhou Weiking. Melihat Zhou Weiking, wajah Menggui sudah pucat. Sejak dia menjadi kaisar langit, ini adalah pertama kalinya dia dipaksa masuk ke dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan oleh lawan yang begitu mudah. Meskipun Zhou Weiking hanyalah seorang raja surgawi, aura yang dipancarkannya telah sepenuhnya menekan atribut Menggui, menyebabkan dia tidak dapat melepaskan kultivasi penuhnya. Selain itu, ketika seseorang telah berkultivasi ke tingkat kaisar langit, tubuhnya telah lama menyatu dengan jiwanya. Itu sendiri adalah senjata yang ampuh. Zhou Weiking telah memotong salah satu lengan Menggui. Dapat dikatakan bahwa dia telah menghancurkan vitalitas Menggui. Menggui bahkan tidak bisa melepaskan 70% dari basis kultivasi puncaknya. Dalam situasi seperti itu, mustahil baginya untuk mengalahkan Zhou Weiking. Namun, Menggui juga menunjukkan mentalitas yang tidak bisa dibandingkan dengan Blood Red Hell Heavenly Kings. Di hadapan penindasan kuat Zhou Weiking, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Anak muda, jangan pergi terlalu jauh. Anda memang menang hari ini, tetapi jika Anda ingin menahan saya di sini, Anda harus membayar harga yang menyakitkan. Menggui berkata dengan muram. Ekspresinya yang tenang sangat kontras dengan kegilaan histeris yang perlahan muncul di matanya. Oh, Zhou Weiking tampak tertarik. Aku ingin tahu berapa harga yang harusku bayar untuk menahanmu di sini. Dia sepertinya tidak terburu-buru menyerang Menggui. Menggui berkata dengan dingin, aku adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Ketika seseorang mencapai tingkat Kaisar Surgawi, inti-inti Surgawi akan mengalami perubahan kualitatif. Kamu bisa bertanya pada Fatih Long tentang ini. Jika saya menghancurkan diri saya sendiri inti-inti Surgawi tingkat Kaisar Surgawi saya, mungkin Anda dan Fatih Long masih bisa melarikan diri dengan hidup Anda. Namun, kota di bawah ini akan hancur. Keluargamu dan keluarga kerajaan Kekaisaran Tiamong juga akan dimusnahkan. Ekspresi Zhou Weiking berubah. Dia mundur sedikit dan menatap gurunya yang melayang di udara. Long Xia menganggup pada Zhou Weiking. Pada saat ini, keterkejutan di mata enam Kaisar Langit Tertinggi belum sepenuhnya hilang. Dia telah menyaksikan seluruh proses Zhou Weiking berurusan dengan pembangkit tenaga neraka merah darah. Kejutan di hatinya telah mencapai puncaknya. Itu semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dengan atribut penghancuran. Dengan kekuatan mereka bertiga bekerja sama, Long Xia tahu bahwa meskipun dia ingin berurusan dengan mereka, dia perlu menghabiskan waktu tertentu. Selain itu, ada Kaisar Langit Menggui di sampingnya. Namun, Zhou Weiking mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh tiga dari empat musuh dan melukai satu. Cedera Menggui terkait dengan kesalahan dan kecerobohannya sendiri. Namun, itu juga karena kekuatan Zhou Weiking. Mereka berdua memiliki set baju besi legendaris sembilan bagian untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, Long Xia tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak lagi sebanding dengan Zhou Weiking. Ini karena meskipun energi asalnya satu permata lebih tinggi dari basis kultifasi Zhou Weiking, kekuatannya masih kalah dengan milik Zhou Weiking. Zhou Weiking memiliki garis darah naga harimau dan transformasi naga harimau. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Long Xia. Selain itu, dia juga memiliki sane energi. Muridnya yang berharga benar-benar telah mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Long Xia tidak yakin apakah dia bisa menang melawan Zhou Weiking dalam pertarungan satu lawan satu. Baru setahun sejak mereka terakhir bertemu, Xiaopang telah tumbuh sedemikian rupa. Jika dia diberi lebih banyak waktu, mungkin Sue Ao Tian harus menyerahkan posisinya sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk merenungkan hal ini. Long Xia secara alami mendengar kata-kata Kaisar Menggui. Menggui benar. Di tingkat Kaisar Surgawi, inti-inti Surgawi telah mengalami perubahan kualitatif. Begitu meledak, dia tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Selain itu, kekaisaran Tiamong tidak akan menyerahkan kota di bawah. Zhou Weiking menerima sinyal tuannya. Aura Dewa Iblis yang ganas di tubuhnya berangsur-angsur mundur sedikit, memungkinkan Menggui menghela nafas lega. Dia bisa memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Dalam hal itu, setelah kota busur Surgawi di bawah dihancurkan, itu akan menjadi pukulan berat bagi kerajaan Tiamong. Pada saat yang sama, itu juga akan mencapai tujuan untuk menghentikan kekaisaran Tiamong maju ke selatan. Namun, Menggui juga manusia dan pembangkit tenaga listrik. Siapa yang rela mengorbankan hidupnya untuk menyelesaikan misi. Dia telah berkultivasi selama 80 tahun untuk mencapai tingkatan Kaisar Surgawi. Semakin tinggi basis kultivasinya, semakin dia menghargai hidupnya. Meskipun ledakan dari Heavenly Emperor Tier Heavenly Nucleus Core sangat kuat, jika pembangkit tenaga Heavenly Emperor Tier memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup seperti pembangkit tenaga Heavenly King Tier. Dia akan dimusnahkan bersama dengan inti-inti surgawinya. Karena itu, kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia sama sekali tidak akan membuat pilihan seperti itu. Ekspresi Zou Wei King sedikit jelek. Dia menghela nafas sedikit, sepertinya aku tidak punya pilihan selain membiarkanmu pergi hari ini. Namun, jika saya membiarkan Anda pergi, kekuatan saya akan terkena neraka merah darah. Ini sepertinya tidak bermanfaat bagi masa depan Kekaisaran Tiangong. Menggui sangat senang saat melihat bahwa dia telah mengalah. Dia dengan cepat berkata, Anda dapat yakin tentang ini. Saya dapat bersumpah pada inti-inti surgawi saya bahwa saya tidak akan pernah mengungkapkan kekuatan yang Anda tunjukkan hari ini. Aku bahkan rela meninggalkan Blood Red Hell dan mencari tempat terpencil untuk hidup dalam pengasingan. Saya tidak akan berpartisipasi dalam konflik di daratan ini lagi. Zou Wei King mengerutkan bibirnya dan mengerutkan kening. Setelah berpikir sebentar, dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan Baiklah, kamu bisa bersumpah. Menggui akhirnya menghela nafas lega. Dia tahu bahwa ancamannya berhasil. Dia berpikir, meskipun basis kultivasi anak ini kuat, dia masih terlalu berpengalaman. Dia dengan cepat berkata dengan serius, Saya, Menggui, bersumpah pada inti-inti surgawi saya bahwa setelah saya meninggalkan tempat ini, saya akan meninggalkan neraka merah darah dan kembali menjadi seorang kultivator nakal. Saya tidak akan pernah mengungkapkan apapun yang terjadi hari ini. Jika saya melanggar sumpah ini, apa yang akan kamu lakukan? Saat Menggui mengatakan bahwa dia akan melanggar sumpah ini, dia tiba-tiba melihat dada Zhou Weiking menyala tanpa alasan. Meskipun tidak ada fluktuasi energi, dadanya yang mengkilap terlalu aneh. Itu adalah bola cahaya seukuran kepalan tangan. Di sekeliling bola cahaya, lingkaran pita cahaya aneh mengelilinginya seperti tentakel. Pada saat yang sama, Zhou Weiking, yang awalnya dipenuhi aura jahat, menghilangkan aura jahat di tubuhnya. Sebaliknya, ada aura aneh yang belum pernah dilihat Menggui sebelumnya. Kulitnya seperti batu giyok, dan seluruh tubuhnya tampak transparan. Dia seperti bintang yang terang, mekar dengan kecemerlangan yang semakin menyelaukan. Zhou Weiking tersenyum dan menunjuk ke langit. Lihatlah, saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya lebih dulu. Meskipun dia melihat perubahan cahaya pada tubuh Zhou Weiking, tekanan yang mengunci dirinya dan menindasnya sebelumnya telah menghilang. Menggui tanpa sadar mengikuti tatapan Zhou Weiking dan melihat ke langit. Saat dia mendongak, dia langsung ketakutan karena akalnya. Di langit malam yang gelap gulita, tanpa sadar, ada ribuan bintang yang bersinar. Apakah bintang-bintang ini tidak menyatu untuk membentuk nebula yang mempesona? Dan bentuk nebula ini persis sama dengan cahaya di dada Zhou Weiking. Kamu, saat dia mengucapkan kata itu, Menggui tidak ragu untuk menggunakan seluruh kekuatannya dan ingin bersembunyi di kegelapan. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Zhou Weiking menunjuk dengan tangan kanannya, dan sinar kecemerlangan yang menyerupai sungai bintang muncul dengan tenang. Menggui tidak bisa mengelak sama sekali. Seluruh tubuhnya tegang dan dia tidak bisa bergerak. Saat dia akan meledakan ramuan surgawi, dia tiba-tiba melihat bahwa bola cahaya di dada Zhou Weiking tiba-tiba menjadi menyelaukan. Sinar cahaya bintang mendarat di dadanya, menghubungkan mereka berdua melalui sinar cahaya ini. Ramuan surgawi berhenti bergerak. Bahkan ritme detak jantung Menggui menjadi persis sama dengan detak jantung Zhou Weiking. Zhou Weiking masih menatap langit malam yang tiba-tiba menjadi begitu indah. Dia berkata dengan ringan, Setiap ramuan surgawi adalah bintang, dan yang saya miliki adalah inti bintang. Bagaimana bisa bintang seperti milikmu meledak sendiri di depan inti bintang? Aku akan mengembalikannya ke langit berbintang. Selamat tinggal, Kaisar Langit Menggui. Nebula ilusi di langit malam tiba-tiba menyala. Kecemerlangan yang menyelaukan sepertinya telah menyatu dengan Zhou Weiking dalam sekejap. Detik berikutnya, Kaisar Langit Menggui bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia berubah menjadi abu di udara. Cahaya bintang yang intens menyebabkan longsia, yang tidak jauh, menutup matanya. Dia tidak berani melihat secara langsung. Cahaya bintang tidak mengeluarkan tekanan yang kuat, tetapi semua energi unsur langit dan bumi menghilang saat cahaya bintang yang aneh ini muncul. Tubuh Kaisar Langit Menggui menghilang, tetapi ramuan surgawi miliknya, yang bersinar dengan cahaya kemasan, melayang di udara. Saat Zhou Weiking mengangkat tangannya, tangan itu jatuh ke telapak tangannya. Mata Zhou Weiking bersinar dengan cahaya aneh. Dia melihat ke langit malam dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dia tampaknya telah memasuki kondisi pencerahan khusus. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai dalam kehampaan. Ramuan surgawi dari enam raja surgawi yang telah dia bunuh sebelumnya juga terbang keluar dari arah yang berbeda. Dark Demon Gatander telah membunuh tiga raja surgawi, tetapi ramuan surgawi mereka dipertahankan. Ke enam eliksir surgawi tiba-tiba berubah menjadi enam sinar cahaya dan ditembakkan. Mereka langsung menuju kehampaan dan menuju halo. Seolah-olah enam bintang terbit dari arah yang berlawanan. Saat enam sinar cahaya bintang naik ke langit, enam sinar cahaya bintang kemasan jatuh dari langit. Semuanya mendarat di tubuh Zhou Weiking, yang mengenakan set pembersih tanah tanpa cincin emas gelap, dan mengubahnya menjadi cahaya bintang kemasan yang cemerlang. Bermandikan cahaya bintang, Long Sia, yang tidak jauh, dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dalam tubuh Zhou Weiking meningkat. Ini bisa dilihat dari warna yang lebih murni dari cahaya yang menyinari dadanya. Segera setelah itu, seberkas cahaya kemasan dilepaskan dari tangan Zhou Weiking. Itu adalah inti-inti Kaisar Menggui. Kali ini, kecepatan cahaya kemasan jelas lebih cepat dari enam sinar sebelumnya. Seolah-olah cahaya kemasan bersinar, dan seberkas cahaya bintang dipantulkan dari nebula dan menyinari tubuh Zhou Weiking. Kali ini, sinar emas berdiameter lebih dari setengah meter. Bermandikan cahaya bintang, tubuh Zhou Weiking tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, aura yang keluar dari tubuhnya mengalami perubahan kualitatif. Dia telah maju. Dia benar-benar maju begitu saja. Lemak di wajah Long Sia hampir rontok saat melihat ini. Bagaimana mungkin seorang Master Heavenly Bat maju seperti itu? Jangan bicara tentang kecepatan dulu. Bukankah proses ini terlalu ajaib? Bagaimana dia tahu bahwa ini adalah misteri Starcrux Saint Nucleus Core? Tentu saja, itu juga terkait dengan kemampuan demonic devor yang dimiliki Zhou Weiking. Saint Energy memiliki kreativitas. Itu bukanlah kreativitas manusia yang sederhana, tetapi kreativitas yang paling kuat di dunia. Dunia ini diciptakan dengan mengandalkan energi paling primitif ini. Semua bintang di langit diciptakan melalui ciptaan ini. Zhou Weiking benar. Setiap inti-inti surgawi bisa menjadi bintang di langit. Namun, itu akan membutuhkan proses yang sangat panjang untuk berevolusi dan ditingkatkan. Tentu saja, inti-inti surgawi dari pembangkit tenaga Raja Surgawi dan Kaisar Surgawi ini tidak mungkin menjadi bintang sungguhan. Namun, mereka memiliki jenis aura yang sama dengan bintang. Starcrux Saint Nucleus Core milik Zhou Weiking diringkas dan disempurnakan dari Saint Energy yang memiliki creation energy paling primitif. Nama Starcrux bukan hanya untuk pertunjukan. Inti-inti surgawi hanya memiliki bentuk embryo bintang. Namun, Starcrux-nya adalah asal mula sebenarnya dari sebuah bintang. Bintang sungguhan manapun akan memiliki Starcrux-nya sendiri. Oleh karena itu, Starcrux Saint Nucleus Core milik Zhou Weiking tidak dapat dibandingkan dengan Heavenly Nucleus Core dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Tentu saja, dengan basis kultivasinya saat ini, dia masih jauh dari mampu melepaskan kekuatan sebenarnya dari Starcrux Saint Nucleus Core. Basis kultivasinya tidak cukup, dan evolusi Starcrux Saint Nucleus Core terbatas. Namun, ini tidak memengaruhinya untuk meminjam kekuatan Starcrux Saint Nucleus Core. Apa yang dia lakukan sebelumnya adalah menggunakan Starcrux Saint Nucleus Core miliknya sendiri untuk memicu energi bintang-bintang di langit malam. Itu bergema dengan bintang-bintang dari jauh, dan dia meminjam kekuatan bintang-bintang untuk memberi makan kembali pada dirinya sendiri. Ketika dia melepaskan energi inti-inti surgawi dari enam raja surgawi dan satu kaisar surgawi, itu setara dengan memberikan energi bintang murni ke bintang-bintang di langit. Alhasil, ia bisa mendapatkan kekuatan bintang dari bintang-bintang tersebut. Mungkin kekuatan energi bintang tidak sekuat tujuh inti-inti surgawi. Namun, itu adalah energi bintang paling murni tanpa kotoran. Itu bisa langsung mempengaruhi energi bintang di Starcrux-nya. Selain itu, Zhou Weiking telah melahap banyak energi surgawi sebelumnya. Di bawah dorongan gabungan, basis kultifasinya langsung naik dari tingkat menengah tingkat raja surgawi ke tingkat atas tingkat raja surgawi. Jika Devor Iblis adalah cara yang paling menantang surga untuk meningkatkan basis kultifasi seseorang di dunia manusia, maka umpan balik bintang adalah cara yang menantang surga untuk meningkatkan basis kultifasi seseorang bahkan di tingkat dewa. Ketika Zhou Weiking mengkonsolidasikan Starcrux Saint Nucleus Core, dia sudah memiliki pemahaman ini. Namun, itu tidak terlalu dalam. Namun, setelah melalui proses sebelumnya, dia secara bertahap memahami arti sebenarnya dari umpan balik bintang. Berakhirnya Kaisar Menggui bisa dikatakan sebagai hasil perhitungan Zhou Weiking. Dengan kepemilikan Dewa Iblis, Zhou Weiking memblokir semua indera Kaisar Menggui ke dunia luar. Pada saat itu, Long Xia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi atmosfer di udara menghasilkan fluktuasi yang sangat aneh. Zhou Weiking telah berbicara dengan Kaisar Menggui selama ini. Bahkan, dia mengulur-ulur waktu. Jika dia ingin menggunakan energi bintang, dia membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkannya. Akan sangat sulit untuk menggunakannya dalam pertempuran nyata. Ketika dia mengkonsolidasikan pasangan ke-10 permata surgawi, permata elemental ke-10-nya sudah diisi dengan energi bintang. Mirip dengan permata ke-7, dia tidak bisa menyimpan keterampilan apapun. Namun, itu adalah titik awal untuk memicu makna esoterik langit dan bumi. Ternyata, Zhou Weiking berhasil. Ketika energi bintang benar-benar dibimbing olehnya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi tidak akan mampu menahan serangan energi bintang, apalagi Kaisar Menggui yang sudah terluka. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi harus melarikan diri dalam sekejap. Kelemahan terbesar dari energi bintang adalah waktu akumulasi yang terlalu lama. Tentu saja, ini juga terkait dengan basis kultifasi Zhou Weiking saat ini. Setidaknya, itu tidak terlalu praktis saat ini. Guru, tolong mundur sedikit, kata Zhou Weiking dengan hormat kepada Longxia. Pada saat itu, Longxia masih merasa seperti berada dalam mimpi. Dia tanpa sadar mundur sedikit dan memberi jalan ke puncak istana. Zhou Weiking menyimpan perangkat legendaris Headground No Handle miliknya, mengatupkan kedua tangannya di depan dadanya. Sekali lagi, seluruh tubuhnya menjadi tembus cahaya dan cerah, dan cahaya lembut bintang-bintang turun dari langit perlahan-lahan mendarat di segel penyangkalan takdir. Adegan aneh muncul. Di bawah pengaruh energi bintang, segel penyangkalan takdir benar-benar meleleh perlahan. Itu benar, itu mencair. Itu seperti es dan salju bertemu air. Kecepatan lelehnya tidak terlalu cepat, tetapi terus menurun. Pada saat yang sama, Liontin berbentuk berlian di dada Zhou Weiking memancarkan cahaya perak terang. Cahaya perak menyembur keluar dan mendarat di tanah di bawah, membentuk formasi besar. Satu persatu, sosok perlahan muncul dari formasi. Sebenarnya ada ribuan orang. Zhou Weiking melambaikan tangannya ke bawah. Sinar energi bintang menyapu sekelompok besar sosok. Seorang wanita cantik dengan gaun putih naik ke langit dan datang ke sisinya. Itu adalah Tianer. Pada saat itu, Zhou Weiking yang sedang mengerahkan energi bintang memiliki ekspresi gugup di wajahnya. Dia menatap Tianer dan menganggup dengan sungguh-sungguh padanya. Bertahun-tahun yang lalu, Sangguan Bing Er melarikan diri dari rumah dan bergabung dengan pasukan kerajaan Tianong. Setelah itu, dia dipindahkan ke Batalion Busur Langit dan kemudian ke Akademi Militer Keluarga Kekaisaran Faili. Ketika dia memimpin tim pertempuran Faili untuk memenangkan turnamen Manik Surgawi di Pulau Manik Surgawi dan memperoleh pencapaian gemilang pertama dalam hidupnya, dia menerima kabar buruk bahwa kampung halamannya telah dihancurkan. Bagi Zhou Weiking, pukulan itu terlalu berat. Namun, dia tidak tenggelam dalam keputus asaan. Dia bekerja keras dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat Kekaisaran Tianong bangkit kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hari ini, dia akhirnya kembali. Dia telah kembali ke tanah airnya yang telah dia tinggalkan begitu lama. Dia telah kembali ke langit di atas kota Busur Surgawi. Sudah waktunya untuk menghapus segel. Selama dia bisa merebut kembali kota Busur Surgawi, itu berarti Kekaisaran Tianong telah berhasil. Tiga ribu tentara di bawahnya semuanya berasal dari resimen tanpa tanding paling elit di Kerajaan Tianong. Ada seribu kavaleri berat tanpa tandingan dan dua ribu pemanah tanpa tandingan. Setelah diteleportasi, mereka langsung mencari lokasi yang cocok. Tidak ada pasukan Kalise yang ditempatkan di Istana Kekaisaran Kerajaan Tianong karena ada beberapa pembangkit tenaga neraka merah darah yang menjaganya. Selanjutnya, aura dari Veid Denging Seal memiliki efek tertentu pada tubuh manusia. Saat itu, pasukan Kalise di luar sudah mendengar keributan itu. Namun, karena kehadiran beberapa pembangkit tenaga listrik, mereka tidak melancarkan serangan. Zou Wei Qing mengerahkan tiga ribu tentara ini untuk memastikan keamanan Istana Kekaisaran setelah dia melepaskan segelnya. Dia ingin memastikan bahwa dia bisa melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa orang yang dicintainya. Di bawah iluminasi energi bintang, kegelapan segel penyangkalan takdir terus-menerus terkikis. Namun, selama proses ini, wajah Zou Wei Qing selalu dipenuhi dengan emosi. Semakin dia memecahkan segel penyangkalan takdir, semakin dia bisa merasakan aura segel itu. Itu adalah energi menakutkan yang dipenuhi dengan keputusasaan, kengganan, kemarahan, pembunuhan, haus darah, dan banyak emosi negatif lainnya. Tidak mengherankan bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Langit atribut kegelapan seperti Kaisar Langit Menggui tidak berani membuka segel dengan mudah. Setelah segel rusak, seseorang pasti akan menderita reaksi dari banyak emosi negatif di segel. Bahkan jika tubuh seseorang dapat menahannya, jiwanya pasti akan dicap dengan emosi negatif. akan sangat berbahaya bagi kultivasi seseorang di masa depan. Ini adalah bagian yang benar-benar menakutkan dari Faith Denying Seal. Tentu saja, Zhou Wei Qing tidak akan terpengaruh oleh emosi negatif ini. Mengesampingkan fakta bahwa star energinya digabungkan dengan Star Crux Saint Nucleus Core Nucleus Core, dia tidak takut dengan serangan balik dari Faith Denying Seal. Bahkan emosinya sendiri tidak akan terpengaruh oleh emosi negatif ini. Itu adalah serangan terakhir ayahnya yang mempertaruhkan nyawanya untuk diluncurkan. Dari emosi negatif, dia hanya bisa merasakan kesedihan yang tak ada habisnya. Kegelapan di sekitar istana semakin redup dan semakin redup, sementara bintang-bintang di langit semakin terang dan terang. Tanpa disadari, air mata mengalir di wajah Zhou Wei Qing. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa di depan istana, ada sosok tinggi yang melayang sekitar 5 meter di atas tanah. Bahu lebar, pinggang tinggi dan gagah, armor hitam pekat, dan semangat pantang menyerah. Itu adalah ayahnya, mantan pembangkit tenaga listrik nomor satu di Kekaisaran Tiamong. Marsikal agung Zhou Suinyu, yang rela memorbankan segalanya untuk negaranya. Ada banyak orang yang diselimuti lingkaran hitam samar. Zhou Wei Qing kemudian melihat ibunya, Ling Zihan. Ibunya tidak jauh dari ayahnya. Dia kemudian melihat ayah baptisnya, Kaisar Kerajaan Tiamong, Di Fengling. Pada saat ini, Di Fengling sedang melakukan sesuatu yang menurut Zhou Wei Qing tidak dapat dipercaya. Dia sedang berlutut di hadapan ayahnya. Pada saat yang sama, pejabat Kekaisaran Tiamong yang dipimpin oleh ayah Xiao Ruze, Marcus of the Empire dan Menteri Keuangan, Xiao Yunchen, sedang berlutut. Mereka sebenarnya bersujud di hadapan ayah mereka. Pembubaran segel energi bintang tiba-tiba berhenti. Sosok Zhou Wei Qing melintas dan dia muncul di hadapan ayahnya yang membeku di segel. Meskipun dia sangat tenang saat menghadapi Tiga Raja Langit dan Kaisar Langit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat ini. Begitu kegelapan dari Veid Denyingsel bersentuhan dengan Saint Energy Galaxia di tubuhnya, ia akan tersenyum dengan sendirinya. Melihat ayahnya yang begitu dekat dengannya dengan tatapan pantang menyerah di matanya, Zhou Wei Qing tiba-tiba membuka tangannya dan memeluk erat ayahnya ke dalam pelukannya. Tian, R, panggilan tercekik terdengar di udara. Saat berikutnya, seluruh langit dan bumi dipenuhi dengan kecemerlangan kemasan yang menyilaukan. Saat Zhou Wei Qing memeluk ayahnya, energi bintang berputar dengan ganas dan semua kegelapan yang dibawa oleh Veid Denyingsel menghilang. Pada saat berikutnya, bintang-bintang di langit menghilang dengan tenang dan digantikan oleh gambar virtual Malaikat Emas Raksasa. Enam sayap mengepak dan cahaya kemasan pekat bercampur dengan sein energi putih keperakan turun dari langit. Istana yang telah diselimuti kegelapan selama beberapa tahun dan dipenuhi aura suram kini diselimuti lapisan kecemerlangan emas suci. Fluktuasi energi suci beredar di udara dan berubah menjadi cahaya bintang emas yang memercik ke semua orang di bawah, menutupi mereka dengan lapisan kabut emas. Energi suci bergabung ke dalam tubuh mereka sedikit demi sedikit, menghilangkan aura gelap di tubuh mereka yang disebabkan oleh fate denying cell. Sein energi yang kreatif terus-menerus memelihara tubuh mereka dan membangkitkan vitalitas mereka. Hanya ada satu pengecualian, dan itu adalah Marsikal Agung Zou yang dipeluk erat oleh Zou Weiking. Permata elemental Grand Marshal Zou adalah atribut kegelapan, jadi ia memiliki penolakan tertentu terhadap atribut ilahi. Selain itu, sebagai pengguna segel penyangkalan takdir, dalam keadaan normal, setelah segel dilepas, yang lain akan baik-baik saja tetapi dia pasti akan mati. Dengan basis kultifasi Tianer, itu jauh dari cukup untuk menyelamatkan nyawa ayah mertuanya yang baru saja dia temui untuk pertama kalinya. Jika itu adalah Long Sia, basis kultifasinya sudah cukup, tetapi atributnya bahkan lebih menyedihkan. Efek penyembuhan dari atribut cahaya pada seseorang dengan atribut gelap hanya akan mempercepat kematiannya. Jika itu adalah atribut air, mungkin itu bisa menyelamatkan nyawa Grand Marshal Zou, tetapi sulit untuk mengatakan berapa lama itu bisa bertahan. Setidaknya, Grand Marshal Zou akan menjadi lumpuh. Itulah mengapa Zou Wei King ingin melakukannya sendiri. Di bawah situasi memobilisasi energi bintang, dia akan memiliki peluang sukses tertinggi jika dia melakukannya sendiri. Saat dia melindungi ayahnya, Zou Wei King telah membubarkan semua atributnya yang lain, hanya menyisakan sein energi galaksia yang paling murni. Dia dengan hati-hati menyelimuti tubuh ayahnya yang bisa runtuh kapan saja, dan pada saat yang sama, menghilangkan semua energi negatif dari Fate Denying Cell. Pada saat ini, Grand Marshal Zou seperti sebuah bangunan yang terbuat dari balok-balok bangunan. Tidak hanya itu, sudah miring dan sewaktu-waktu bisa roboh. Sein energi galaksia milik Zou Wei King seperti penutup, mengumpulkan balok-balok bangunan ini bersama-sama dan mencegahnya berubah bentuk. Secara alami, itu tidak akan runtuh. Tidak hanya itu, sein energi galaksia juga terus-menerus memasuki tubuh Grand Marshal Zou, menggunakan energi penciptaan langit dan bumi yang paling murni dan paling lembut untuk membantunya merekonstruksi tubuhnya. Itu benar, itu rekonstruksi, bukan penyembuhan. Setelah casting Fate Denying Cell, tubuh Grand Marshal Zou bisa dikatakan telah runtuh sejak lama. Alasan mengapa dia bisa mempertahankan keadaannya saat ini sepenuhnya karena efek dari segel itu. Begitu segelnya menghilang, dia juga akan berubah menjadi abu. Alasan mengapa Zou Waking memiliki kesempatan untuk merekonstruksi tubuhnya adalah karena jiwa Grand Marshal Zou masih ada. Tianer, yang melepaskan energi ilahi, dapat dengan jelas merasakan bahwa energi atmosfer yang sangat besar, termasuk energi yang dia pancarkan, terus-menerus melonjak ke arah Zou Waking. Sementara itu, sein energi galaksia Zou Waking sedang dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ini tidak sesederhana menciptakan bentuk energi malaikat neraka saat mengeluarkan keterampilan. dapat dikatakan bahwa Zou Waking menciptakan tubuh nyata untuk jiwa. Meskipun didasarkan pada tubuh asli Grand Marshal Zou, seluruh proses penciptaan sepenuhnya bergantung pada sein energi galaksia miliknya. Hanya dengan cara ini tidak akan ada gejala sisa. Demi ayahnya, bagaimana mungkin Zou Waking tidak berusaha? 3.000 prajurit resimen Peerless telah mengambil posisi mereka, mengandalkan istana untuk bertahan dari luar. Istana Kerajaan Tianong tidak besar, dan 3.000 di antaranya sudah lebih dari cukup. Namun, mata mereka tertuju pada langit. Cahaya ilahi yang dilepaskan dari tubuh Tian terlalu mengejutkan mereka. Tidak hanya itu, karena posisi Tianer sangat tinggi, bahkan pasukan Kerajaan Tiamong yang jauh pun bisa melihatnya. Secara alami, Kekaisaran Kalise dan pasukan Kekaisaran Baida juga bisa melihatnya. Keyakinan ilahi yang sebanding dengan Devor Iblis mulai bekerja. Tianer, yang berada di udara, terus-menerus mengubah keyakinan ilahi menjadi energi ilahi yang paling murni dan memercikannya. Tidak hanya menyembuhkan para Menteri Kekaisaran Tiamong, tetapi juga mendukung konsumsi energi Zhou Weiking pada saat yang bersamaan. Tiga saudari sangguan ada di antara para prajurit. Meskipun ada keributan besar di sini, pasukan Kekaisaran Kalise dan Baida tidak berniat melancarkan serangan di sini. Karena itu, mereka tidak berada di bawah tekanan apapun saat ini. Perintah itu diberikan oleh Kaisar Menggui. Apapun yang terjadi di sini, tentara biasa tidak boleh ikut campur. Faktanya, hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi yang dapat menyebabkan keributan seperti itu di sini. Prajurit biasa hanya akan mendekati kematian jika mereka datang. Karena itu, tidak ada yang salah dengan perintahnya. Namun, itu memungkinkan para prajurit yang dibawa oleh Zhou Weiking untuk bersantai. Sangguan Sueer mengangguk ke sangguan Feier dan berkata, kirim sinyalnya. Sangguan Feier setuju. Dia mengangkat tangan kanannya dan seberkas cahaya melesat ke langit. Ketika mencapai titik tertinggi, kembang api yang mempesona meledak. Kembang api ini mewakili keberhasilan penyelamatan di istana. Adapun cara menyerang dari luar dan cara mengerahkan pasukan, terserah Dewa Militer Busur Langit, Marsikal Mingyu. Sangguan Sueer memandang Zhou Weiking di langit yang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan ayahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tersesat. Dahulu kala, basis kultifasinya jauh dari miliknya. Namun, dia sekarang telah mencapai tingkat di mana dia harus memandangnya. Tingkat Raja Surgawi. Dia beberapa tahun lebih muda darinya, tetapi dia sudah menjadi tingkat Raja Surgawi. Selain itu, dia adalah Raja Surgawi tingkat yang memiliki Saint Nucleus Core. Sangguan Bing Er telah memberitahu Sangguan Sueer tentang taruhan antara Zhou Weiking dan saudara Sangguan Tianyang dan Sangguan Tianyu. Ketika Sangguan Sueer mengetahui bahwa Zhou Weiking benar-benar menghadapi begitu banyak tekanan demi dia, dan bahkan menang pada akhirnya, menyingkirkan tanggung jawab terberat di pundaknya, dia tercengang dan linglung selama beberapa jam. Beberapa hari ini, dia menghindari Zhou Weiking, tidak berani melihatnya. Emosi di hatinya tak terlukiskan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Zhou Weiking lagi, dan dia bahkan menyalahkan dirinya sendiri untuk itu. Untuk Istana Hamparan Surga, dia pernah berpikir untuk melepaskan hubungan ini. Di antara tiga saudari Sangguan, waktu yang dihabiskan bersama Zhou Weiking adalah yang tersingkat. Namun, ini tidak berarti bahwa perasaannya terhadap Zhou Weiking lebih lemah daripada kedua saudarinya. Sebaliknya, sejak muda, dia telah berlatih keras di Heaven's Expansive Palace. Dapat dikatakan bahwa hatinya seputih selembar kertas. Sekarang, hanya ada satu orang yang meninggalkan bekas pada dirinya, dan itu adalah Zhou Weiking. Selain itu, tidak ada tempat lain di selembar kertas putih itu. Zhou Weiking telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperjuangkan kesempatan untuk bersamanya. Namun, bagaimana dengan dia sebelum ini? Dia menghindarinya, berkompromi dengan ayah dan pamannya. Demi tanggung jawab itu, dia ingin menyerah padanya lebih dari sekali. Namun, dia tidak pernah menyerah padanya. Perasaan rumit dan kontradiktif Sangguan Sue Er adalah sesuatu yang bahkan tidak dimengerti oleh kedua saudara perempuannya. Hanya ketika dia memikirkannya, dia bisa benar-benar keluar dari rasa bersalah ini. Namun, ada satu hal yang membuat Sangguan Sue tidak lagi merasa bertentangan. Artinya, dia bukan lagi penerus istana hamparan surga. Dia ingin menaruh semua pikirannya pada suaminya. Dimanapun dia berada, dia akan ada di sana. Di luar kota busur surgawi, Mingyu melihat cahaya ilahi yang terus-menerus memancar dari kota busur surgawi di kejauhan. Dia telah menunggu dengan tenang. Akhirnya, ketika kembang api besar naik ke langit, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Bukan hanya dia, semua komandan, bahkan semua prajurit, bersorak memekakan telinga pada saat bersamaan. Bahkan jika itu akan membuat garnison kerajaan kali sewaspada, mereka tidak akan ragu. Satu jam yang lalu, Mingyu baru saja mengeluarkan perintah untuk menyebarkan berita penyelamatan. Dia juga telah memberitahu para jenderal kekaisaran Tiangong bahwa setelah penyelamatan berhasil, kembang api seperti apa yang akan muncul. Secara alami, para jenderal harus menyebarkan berita. Ini adalah salah satu rencana kecil Mingyu. Tujuannya adalah untuk menggunakan kesempatan penyelamatan keluarga kerajaan kekaisaran Tiangong untuk meningkatkan moral tentara kekaisaran Tiangong secara maksimal. Sorak-sorai keras jelas memberitahunya bahwa rencananya telah berhasil. Pindah. Mingyu melambaikan tangannya dan memberi perintah untuk menyerang. Seluruh pasukan kekaisaran Tiangong pindah. Mereka tidak melancarkan serangan secara langsung. Sebaliknya, mereka menyebar dan melewati hutan, perlahan mendekati kota busur langit. Bab 773. Melihat cahaya suci yang menyilaukan di langit malam, moral tentara kerajaan Tiangong dinaikkan ke puncak meskipun sudah malam hari. Ini terutama terjadi pada para prajurit yang berasal dari kekaisaran Tiangong. Mereka telah menunggu hari ini terlalu lama. Tiga ribu sosok mengambil keuntungan dari langit malam dan terbang menuju pasukan aliansi Kalise dan Baida yang ditempatkan di dekat kota Heavenly Bow di bawah naungan langit malam. Di antara 10 ribu elit resimen Peerless, 5 ribu adalah pemanah Peerless. Zhou Weiking membawa 2 ribu bersamanya sementara 3 ribu sisanya dikumpulkan oleh Mingyu. Sejak mereka kembali ke kerajaan busur surgawi, pemanah resimen Peerless tidak pernah menunjukkan kemampuan terbang mereka di medan perang. Mereka ingin menjadi senjata pamungkas untuk mengalahkan musuh di pertempuran terakhir. 3 ribu sosok itu memanfaatkan langit malam dan dengan cepat naik hingga seribu meter di langit. Apalagi di malam hari, bahkan di siang hari, akan sulit untuk mengetahui keberadaan mereka jika tidak diperhatikan dengan seksama. Perintah kedua Mingyu dikeluarkan, Batalion Pemanah Kuat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, besiaplah. Kavaleri berat tanpa tanding dan Kavaleri Rusa Salju, keluarlah. Divisi Kavaleri Berat pertama dan kedua, keluar. Mingyu telah mendapatkan banyak pencerahan dari Zhou Weiking. Untuk pasukan kekaisaran Tiamong, dia menginginkan tentara elit sejati. Meskipun tidak mungkin baginya untuk menumbuhkan keberadaan seperti resimen tanpa tanding dalam waktu singkat, dengan dukungan keuangan penuh Zhou Weiking, serta dukungan materi dari kekaisaran Fei Li dan kekaisaran Zhong Tian, dapat dikatakan bahwa Tiamong pasukan kekaisaran sekarang dipersenjatai dengan gigih. Apa yang disebut Batalion Pemanah Kuat tidak hanya dilengkapi dengan busur biasa. Semuanya adalah busur yang sangat kuat yang terbuat dari kayu fajar ungu. Selain itu, setiap Pemanah Kuat juga dilengkapi dengan Pana Otomatis. Begitu mereka memasuki keadaan perang, Pana Otomatis akan selalu dimuat. Apakah itu untuk membela diri atau membunuh musuh, itu akan sangat meningkatkan kemampuan tempur para Pemana ini. Pemana Kuat dilengkapi dengan pelindung kulit untuk pertahanan. Tentu saja, pertahanan seperti itu tidak ada artinya di medan perang. Namun, jika mereka bekerja sama antara infanteri berat dan kavaleri, itu akan menjadi konsep yang sama sekali berbeda. Di kekaisaran Tiamong, tidak ada kekurangan Pemanah. Bagaimanapun, ini adalah kekaisaran Tiamong. Oleh karena itu, Mingyu secara khusus memilih 5.000 orang dari sekitar 10 resimen untuk membentuk 5 batalion Pemanah Kuat. Selain mereka, ada juga 5 resimen Pemanah, yang jumlahnya hampir sepertiga dari total kekuatan militer. Komponen lainnya semuanya adalah tentara elit dan jenderal. Di kekaisaran Tiamong, tidak ada infanteri ringan sejati. Hanya ada satu jenis infanteri, dan itu adalah infanteri berat. Infanteri berat juga dilengkapi dengan kuda untuk meningkatkan kecepatan gerak mereka di medan perang. Satu-satunya perbedaan adalah metode pelatihan mereka sedikit berbeda dari kavaleri berat, dan kuda mereka tidak memiliki baju besi. Adapun kavaleri ringan dan kavaleri berat, itu adalah spesialisasi Mingyu. Dengan resimen peerless yang memimpin mereka, tidak sulit untuk membangun dan melatih mereka. Tentu saja, sumber daya yang melimpah adalah yang paling penting. Jika tidak, Mingyu tidak akan mampu membangun pasukan sekuat itu dalam waktu sesingkat itu. Tentara Kekaisaran Tiamong semuanya telah dimobilisasi, maju dengan tertib sesuai dengan pengaturan Mingyu. Meskipun mereka semua dalam keadaan semangat tinggi saat ini, tidak satupun dari mereka yang berani meninggalkan tim secara impulsif. Itu adalah efek dari disiplin militer. Tiga ribu sosok di udara perlahan-lahan tiba di tempat tujuan. Mingyu telah melihat kekejauhan. Tentara aliansi Kalise dan Baida sudah bangun ketika ada pergerakan di kota. Komandan mereka bukanlah orang bodoh. Jika ada masalah di istana Kekaisaran Tiamong di kota, itu mungkin berarti Kekaisaran Tiamong akan mengambil tindakan. Dia dengan cepat membangunkan para prajurit yang sedang beristirahat di barak dan mengatur kembali pasukan. Namun, mereka tidak siap. Selain itu, tidak ada yang menyangka serangan Kerajaan Tiamong akan datang begitu cepat. Ancaman telah dikeluarkan untuk sementara waktu, tetapi pasukan Kekaisaran Tiamong sangat tenang. Semua ini terjadi tanpa peringatan apapun. Sejumlah besar benda hitam jatuh dari langit. Kemudian, ada teriakan dari waktu ke waktu di barak pasukan aliansi Kalise dan Baida. Suara pecah yang menusuk telinga memecah kesunyian barak. Apa ini? Itu menabrak tendaku. Suara pecah terdengar satu demi satu. Bau ini sangat menyengat. Mengapa baunya seperti minyak tanah? Ini tidak bagus. Berlari. Dia adalah orang yang cerdas. Setidaknya dia bisa mengidentifikasi apa itu pada saat pertama. Sayangnya, ketika benda-benda hitam pekat ini jatuh dari langit, area api yang luas telah menyala di udara. Tentara aliansi Kalise dan Baida secara alami memiliki pengintai. Jika pasukan Kekaisaran Tiamong mendekati mereka sejak awal, mereka akan ditemukan oleh mereka. Namun, serangan itu datang dari langit. Tidak peduli seberapa bagus pengintai ini, tidak mungkin bagi mereka untuk melihat ke langit. 3.000 anak panah api jatuh dari langit. Tidak perlu bagi mereka untuk membidik. Mereka hanya perlu menembak ke arah kaleng minyak yang telah mereka lempar. 3.000 prajurit resimen tanpa tanding masing-masing membawa 4 kaleng minyak tanah dan terbang ke angkasa. Mereka berhamburan dan membuang minyak tanah. Mereka secara khusus mencari tenda dan tempat yang mudah terbakar. Minyak tanah mudah terbakar. Setelah panah api jatuh dari langit selama lebih dari 10 nafas, seluruh kam tentara aliansi Kalise dan Baida sudah terbakar. Itu adalah aliansi lebih dari 100.000 tentara. Hutan bintang pada awalnya tidak besar. Untuk melindungi kota busur surgawi sebanyak mungkin, tenda-tenda ini didirikan sangat berdekatan. Mereka tidak terlalu dekat satu sama lain. Ada cukup banyak orang yang tinggal di setiap tenda. Kebakaran terjadi seketika tanpa peringatan apapun. Sebagian besar aliansi tampaknya telah dinyalakan pada saat yang bersamaan. Saat ini, para prajurit baru saja menerima perintah dan bersiap untuk berkumpul. Namun, semuanya sudah terlambat. Semua orang takut mati. Api yang tiba-tiba menyebabkan para prajurit yang masih mengantuk ini menjadi panik. Mereka bukanlah pasukan elit. Para prajurit Kekaisaran Baida masih baik-baik saja. Namun, para prajurit Kekaisaran Kalise semuanya panik. Untuk sesaat, jeritan terdengar di kam. Ada orang yang diinjak-injak dan dibakar. Seluruh perkemahan berantakan. Membunuh. Suara dingin Mingyu terdengar seketika. Kemudian, suara yang sama menyebar ke seluruh pasukan. Mereka telah menunggu hari ini terlalu lama. Mingyu memiliki setidaknya tiga set lengkap rencana untuk pertempuran ini. Tuhan tahu sudah berapa kali dia mengirim angkatan udara tanpa tanding untuk mengintai situasi musuh dari langit. Seperti kata pepatah, api dan air tanpa ampun. Serangan api ini terlalu mendadak untuk kekaisaran Kalise dan Baida. Api yang mengamuk telah menyebabkan mereka kehilangan moral. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka bertahan melawan tentara busur surgawi yang semangatnya tinggi. Barisan depan tentara busur surgawi telah mencapai jangkauan pengintai musuh. Namun, para pengintai juga tercengang. Perkemahan di belakang mereka tiba-tiba terbakar. Apakah masih berguna untuk mengirim berita kembali? Beberapa dari mereka kembali, tetapi lebih banyak dari mereka memilih untuk melarikan diri. Setidaknya mereka masih bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Yang pertama tiba di garis depan adalah kavaleri berat tanpa tanding. Selain seribu kavaleri berat tanpa tanding yang dibawa Zhou Wei King bersamanya, ada juga tiga ribu kavaleri berat tanpa tanding dari suku berserker dan gagak emas, serta lima ratus kavaleri rusas salju. Peralatan kavaleri rusas salju tidak berbeda dengan kavaleri berat tanpa tanding lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah tunggangan dan senjata mereka. Tunggangan kavaleri rusas salju adalah rusas salju yang sangat besar. Mereka jauh lebih besar dari kuda setan hantu. Senjata mereka adalah sejenis tanduk yang berat. Kavaleri rusas salju menduduki peringkat tiga teratas di seluruh kekaisaran Wansou. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Kavaleri berat tanpa tanding pernah bersaing dengan mereka. Dibutuhkan setidaknya dua prajurit kavaleri berat tanpa tanding untuk bersaing dengan satu prajurit kavaleri rusas salju. Mungkin dalam hal kekuatan murni, kedua belah pihak setara. Namun, dalam hal teknik pertempuran kavaleri, prajurit kavaleri rusas salju jauh lebih kuat daripada kavaleri berat tanpa tanding. Pada saat ini, 3.500 tentara kavaleri berat berbaris di medan perang. Mereka perlahan mendekati bagian depan. Ada jarak sekitar 5 meter antara setiap dua prajurit kavaleri berat. Ini bukan ruang kosong. Lima prajurit infanteri berat mengisi celah di antara mereka. Di belakang prajurit infanteri berat ini, ada lima pemanah dari unit busur kuat. Kam kekaisaran Kalise sudah dalam kekacauan. Para prajurit kavaleri berat tanpa tanding mulai maju terus. Belum lagi kekaisaran Kalise dan tentara aliansi Baida sudah sulit bagi mereka untuk mengatur pasukan yang layak. Bahkan jika mereka dapat mengatur pasukan yang layak dalam keadaan normal, menghadapi pasukan seperti kekaisaran Tiangong, apakah mereka dapat melawan? Orang bisa melihat sejumlah besar tentara berlari keluar dari kam yang terbakar. Pada saat ini, peluit yang menusuk telinga terdengar. Para prajurit dari unit busur kuat dan pemanah kavaleri berat tanpa tanding di udara telah memulai operasi perburuan yang sesungguhnya. Itu adalah kombinasi sempurna dari udara dan tanah dalam blokade panah saling silang. Selama seseorang bisa melihat sosok, dia akan menjadi sasaran panah di saat berikutnya. Komandan kekaisaran Kalise dan tentara aliansi Baida mungkin tidak dapat membayangkan bahwa Ming Yu hanya mengerahkan hampir tiga resimen tentara di medan perang. Tentu saja, ketiga resimen ini juga merupakan tiga resimen paling elit di seluruh tentara busur langit. Selain mereka, semua prajurit dan pemanah kavaleri ringan dan berat dibagi menjadi dua kelompok pada awal operasi. Mereka berkeliling dari kedua sisi. Mereka semua dilengkapi dengan kuda. Di antara mereka, para prajurit kavaleri berat sudah berkeliling dari tempat yang lebih jauh di kegelapan malam. Tujuan Ming Yu sudah jelas. Dalam perang ini, dia tidak hanya ingin menang, tetapi dia juga ingin memusnahkan musuh dan mendapatkan kemenangan akhir. Nyatanya, saat kam tentara Kekaisaran Kalise dan Aliansi Baida terbakar, tidak ada ketegangan dalam perang ini. Kekaisaran Kalise dan tentara Aliansi Baida dengan total hampir 200 ribu tentara benar-benar dikepung oleh tentara Kerajaan Tiamong yang terdiri dari 150 ribu tentara. Hasilnya ditetapkan di kota busur surgawi, di depan Aula Utama Istana. Bermandikan energi ilahi, para menteri Kerajaan Tiamong berangsur-angsur terbangun dari tidur nyenyak mereka yang tersegel. Energi ilahi yang hangat terus-menerus menutrisi tubuh mereka, membuat mereka merasa sangat nyaman. Ketika mereka membuka mata, mereka terkejut menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh dunia cahaya kemasan. Karena cahaya kemasan terlalu kuat, mereka tidak bisa melihat apapun di luar dengan jelas. Waktu beberapa tahun hanyalah mimpi bagi mereka. Beberapa saat yang lalu, mereka melihat Grand Marsal Zhou menggunakan Feit Denying Seal dengan segala cara. Setelah tertidur lelap, sepertinya mereka terbangun sesaat. Di Feng Ling melihat sekeliling dengan bingung. Dia melihat para menteri yang memulihkan kemampuan mereka untuk bergerak satu per satu. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara pada saat itu. Perasaannya masih sama seperti saat Admiral Zhou melepaskan Feit Denying Seal tanpa ragu. Kesedihan dan rasa sakit berangsur-angsur terlahir kembali. Dia bergumam, ini semua salahku, laksamana, kakak. Di Feng Ling tanpa sadar mencari laksamana Zhou tetapi yang dia lihat hanyalah emas. Ling Zihan terbangun pada saat itu. Dia melihat cahaya kemasan di sekelilingnya dengan kaget. Sudahkah kita tiba di alam surgawi? Ini bukan neraka, kan? Suinyu, Suinyu, di mana kamu? Ling Zihan hampir meneriakan kalimat terakhir. Ling Zihan menangis terseduh-seduh saat memikirkan bagaimana suaminya memilih menggunakan segel penyangkalan takdir untuk menyelamatkan harapan terakhir kekaisaran. Kakak Ipar, tenanglah, ada yang tidak beres. Di Feng Ling segera maju untuk menahan Ling Zihan yang hampir jatuh karena ingin mencari Grand Marsal Zhou. Di Feng Ling adalah seorang kaisar. Secara alami, dia jauh lebih tenang daripada orang biasa. Dia mencubit dirinya sendiri dengan keras dan rasa sakit yang hebat memberitahunya bahwa dia masih hidup. Meskipun dia dikelilingi oleh cahaya kemasan, saat dia menoleh ke belakang, itu masih istananya sendiri. Pada saat itu, cahaya kemasan di sekitar mereka berangsur-angsur meredup, menampakkan langit malam yang gelap. Para menteri dan kaisar kekaisaran Tiamong memandang ke langit pada saat yang bersamaan. Dengan sekali pandang, mereka melihat Tianer di udara, mengenakan gaun putih panjang, tampak seperti seorang dewi. Rambut perak, mata ungu, cahaya kemasan bersinar. Apakah dia benar-benar seorang dewi yang telah turun ke dunia fana? Selain itu, cahaya kemasan yang menyilaukan menyatu ke arahnya. Pada saat itu, para menteri dan kaisar kerajaan Tiamong tercengang. Apakah dia menyelamatkan kita? Di Feng Ling hampir berlutut ketika dia merasakan fluktuasi ilahi yang pekat dari tubuh Tianer, apalagi para menteri. Pada saat itu, terdengar suara yang dalam, jangan berlutut. Di langit, ada cahaya enam warna yang bersinar. Enam ultimate Heavenly Emperor Longsea telah tiba di sebelah Tianer. Dia mendukung tubuhnya. Tanpa dukungan keterampilan, basis kultifasi Tianer tidak cukup baginya untuk terbang. Orang harus tahu bahwa Master Beth Surgawi yang paling kuat di Kekaisaran Tiamong adalah Grand Marsal Zhou. Grand Marsal Zhou baru saja menerobos ke permata ke-9 ketika dia menggunakan Live Denying Cell. Para menteri dan kaisar Kekaisaran Tiamong belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik yang bisa terbang. Pada saat itu, mereka tidak tahu apakah situasi di depan mereka baik atau buruk. Di Fengling masih tenang. Dia segera menatap Grand Marsal Zhou. Namun, Grand Marsal Zhou sepertinya dipeluk oleh seseorang pada saat itu. Selain itu, mereka dikelilingi oleh bintang-bintang yang menyilaukan. Jelas, itu bukan sesuatu yang bisa mereka campur tangan. Boleh saya tahu siapa Anda, Tuan? Di Fengling bertanya pada Longsea dengan hormat. Secara alami, Longsea tidak meminta mereka untuk berlutut demi Tianer. Namun, akan canggung jika ayah mertua dan ibu mertuanya berlutut untuk menantu perempuan mereka. Longsea terkekeh dan menarik Tianer turun dari langit. Dia mendarat di depan semua orang, jangan khawatir dan jangan khawatir tentang apapun. Saya Zhou Wei Qing, guru bocah itu. Saya di sini untuk membantunya menyelamatkan kekaisaran Tianong. Kalimat sederhana Longsea membuat tubuh di Fengling bergetar. Dia benar-benar terpana. Apakah dia benar-benar di sini untuk menyelamatkan kita? Mata Lingsihan terbuka lebar. Air mata mengalir keluar dari matanya. Wei Qing, Xiao Pangku, di mana Xiao Pangku? Orang tua, di mana Wei Qing? Longsea mengangkat jarinya dan menunjuk ke langit. Bukankah dia di sana? Dia menyelamatkan ayahnya. Anda pasti ibu Wei Qing. Anda melahirkan seorang putra yang baik. Di usia Longsea, dia cukup tua untuk menjadi kakek Lingsihan. Namun, karena Zhou Wei Qing, mereka hanya bisa berbicara sederajat. Tentu saja, enam kaisar surgawi tertinggi selalu melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Dia tidak peduli tentang itu. Pandangan semua orang tertuju pada cahaya yang masih bersinar di langit. Lingsihan mengepalkan tangannya dan menggigit bibir bawahnya dengan insting. Mereka adalah dua pria paling penting dalam hidupnya. Pada saat itu, tiga siluet berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Hampir segera setelah cahaya bersinar, mereka tiba di samping semua orang. Wajah Tianer sedikit berubah saat melihat mereka bertiga. Namun, dia dengan cepat kembali normal. Bukankah mereka adalah tiga bersaudara sangguan? Lingsihan tercengang saat melihat ketiga bersaudara sangguan. Dia mengenal sangguan Bing Er. Namun, bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika tiga sangguan Bing Er muncul pada saat yang bersamaan. Sangguan Bing Er mengangguk pada kedua saudara perempuannya dan memimpin mereka ke depan. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata, salam, yang mulia dan bibi. Di Feng Ling juga tertegun. Sangguan Bing Er adalah harapan kekaisaran Tiangong. Bagaimana mungkin ada tiga dari mereka yang terlihat persis sama? Lingsihan melihat salah satu dari mereka dan kemudian melihat yang lain. Memang, dia tidak dapat menemukan perbedaan di antara mereka. Sangguan Bing Er segera berkata, Bibi, saya Bing Er. Keduanya adalah saudara perempuan saya, Sangguan Sue Er dan Sangguan Fe Er. Oh, oh, bagus. Anak yang baik, sudah berapa lama? Lingsihan mengajukan pertanyaan yang dikhawatirkan di Feng Ling. Sangguan Bing Er menghela nafas pelan, Yang Mulia dan Bibi, sudah hampir tiga tahun sejak kekaisaran Tiangong diserang. Kalian semua telah disegel dalam segel penyangkalan takdir. Di bawah kepemimpinan Wei King, kami akhirnya mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melakukan serangan balik kekaisaran Tiangong. Tentara kami telah melancarkan serangan ke kekaisaran Tiangong. Saya percaya bahwa kita akan berhasil memulihkan negara kita segera. Apakah, apakah kamu serius? Di Feng Ling memandang Sangguan Bing Er dengan emosional. Dia tidak percaya bahwa semuanya begitu nyata. Beberapa saat yang lalu, dia masih menjadi kaisar dari negara yang jatuh yang dipenuhi dengan keputus asaan. Sangguan Bing Er mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, Itu benar. Anda akan dapat segera memverifikasinya. Pada saat itu, cahaya menyilaukan di langit perlahan turun dan mendarat di depan semua orang. Tiba-tiba, percakapan semua orang berhenti. Mata semua orang terfokus pada bola cahaya. Cahaya perlahan meredup. Zhou Weiking melepaskan lengan ayahnya dan mundur selangkah. Pada saat itu, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Apakah ayahnya dapat mempertahankan hidupnya tergantung pada saat ini? Cahaya bintang memudar dan secara bertahap mengungkapkan tubuh Grand Marsal Zhou. Otototot di wajahnya yang bermartabat sedikit berkedut. Silakan lihat kata-kata berikut. Bab 774. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Grand Marsal Zhou. Oleh karena itu, meski ada sedikit perubahan pada tubuhnya, semua orang pasti bisa menangkapnya. Saat mereka melihat otot wajah Grand Marsal Zhou berkedut, jantung hampir semua orang berhenti berdetak. Mereka menahan nafas dan menonton tanpa berkedip. Orang yang paling gugup tentu saja adalah Zhou Weiking dan ibunya, Di Fengling, dan yang lainnya. Bagi mereka, keselamatan Grand Marsal Zhou adalah yang paling penting. Jika mereka tidak bisa menyelamatkan Grand Marsal Zhou, apa gunanya semua yang telah dilakukan Zhou Weiking? Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Dia benar-benar takut semua yang dia lakukan akan sia-sia. Jika itu masalahnya, dia takut dia tidak akan mampu menanggungnya. Otot wajah Grand Marsal Zhou berkedut lagi. Kemudian, tubuhnya mulai bergetar sedikit. Melihat ini, Zhou Weiking memeluk ibunya dengan erat. Dia tidak berani untuk terus menonton. Lagi pula, tubuh ayahnya hampir hancur total oleh Faith Denying Seal. Dalam keadaan seperti itu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk membantu ayahnya pulih sepenuhnya. Sebelumnya, dia telah mencoba yang terbaik untuk menggunakan Saint Energy Galaxia untuk menyuntikkan energi penciptaan ke dalam tubuh ayahnya. Bahkan dia sendiri tidak yakin apakah dia benar-benar bisa menghidupkan kembali ayahnya. Bagaimana mungkin dia tidak gugup saat ini? Huff! Grand Marsal Zhou menghela nafas panjang. Tubuhnya yang gemetar berangsur-angsur menjadi stabil. Dia perlahan membuka matanya. Lapisan udara hitam samar dipancarkan dari tubuhnya. Atribut kegelapan murni diam-diam berputar di sekitar tubuhnya. Sembilan pasang permata surgawi muncul di kedua pergelangan tangannya pada saat bersamaan. Pada saat ini, Zhou Weiking akhirnya menghela nafas lega. Ekspresi orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik pada saat bersamaan. Mata Grand Marsal Zhou tampak sedikit bingung. Melihat orang-orang di depannya, dia tertegun untuk sementara waktu. Kemudian, dia berkata dengan suara serak, di mana ini? Aku masih hidup. Ayah, ini kekaisaran Tiangong kami. Tentu saja, Anda masih hidup. Begitu juga kita semua. Zhou Weiking melepaskan pelukan ibunya dan dengan cepat maju dua langkah. Dengan plop, dia berlutut di depan ayahnya, memeluk paha ayahnya dengan kedua tangan, dan menangis. Emosinya telah ditekan terlalu lama. Akhirnya, ayahnya masih hidup, dan dia juga telah menyelamatkan para kaisar dan abdi dalam kerajaan Tiangong. Kini setelah emosinya rileks, kesedihan dan depresi yang selama ini tertahan di hatinya tiba-tiba terlepas. Meskipun dia begitu kuat beberapa saat yang lalu, dan bahkan bisa membunuh pusat kekuatan kaisar surgawi, dia sekarang hanyalah orang biasa yang telah kembali ke sisi orang tuanya. Grand Marshal Zhou memang seorang Grand Marshal Zhou. Melihat putranya yang jauh lebih tinggi menangis sambil memeluk kakinya, wajah Zhou Weiking langsung menjadi gelap saat dia meraih bahu Zhou Weiking dan menariknya. Apa yang kamu tangisi? Aku belum mati. Katakan padaku apa yang terjadi. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan keraguan. Sama seperti orang yang baru saja dibuka segelnya, dia berpikir bahwa dia akan mati tanpa keraguan setelah menggunakan Faith Denying Seal. Tapi sekarang, dia tidak hanya selamat, putranya juga telah kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Bajingan tua, tidak bisakah kamu lebih lembut? Jika bukan karena bantuan putramu, tidak ada dari kita yang akan selamat. Putraku adalah pahlawan kekaisaran Tiangong. Melihat Grand Marshal Zhou masih memperlakukan Zhou Weiking sama seperti sebelumnya, Ling Zihan tidak tahan lagi. Dia berjalan dengan marah, seolah-olah dia lupa bahwa dia menangis karena mengkhawatirkan nyawa suaminya. membantu. Weiking, anak nakal, ceritakan dulu apa yang terjadi. Bukankah aku mengajarimu bahwa pria sejati berdarah tapi tidak menangis? Setelah ditegur oleh ayahnya, Zhou Weiking tidak bisa lagi menangis. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Bahkan jika ayahnya menamparnya dua kali, dia masih merasa sangat nyaman. Ayah, seperti ini. Pada saat itu, ketika saya berada di pulau Heavenly Bed dan mendengar berita kehancuran kekaisaran Tiamong kami, saya pergi ke kekaisaran Song Tian. Setelah itu, saya kembali ke kekaisaran Tiamong kami dan membentuk pasukan, merekrut tentara dari kekaisaran Tiamong kami yang asli. Akhirnya, kami menyerang Heavenly Bow City, dan dengan bantuan semua orang, kami berhasil masuk ke kota dan membunuh musuh. Pada saat yang sama, kami juga membuka segel Fate Denying Seal. Zhou Weiking dapat dikatakan menggunakan kata-kata terpendek dan paling ringkas untuk menggambarkan semua yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Meskipun dia mengatakannya dengan sederhana, jelas bahwa dia telah melalui banyak kesulitan, hanya saja dia tidak mau menyebutkannya lagi. Saat dia berbicara, Zhou Weiking memimpin ayahnya ke enam kaisar surgawi tertinggi Long Xia. Ayah, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah guru saya, nomor satu di bawah panggung dewa surgawi, enam kaisar langit tertinggi. Nama belakang guru adalah Panjang. Dia tidak mau memanggil gurunya dengan nama lengkapnya, jadi dia hanya bisa mengatakannya seperti itu. Meskipun Long Xia telah menahan energi langitnya, bagaimanapun juga dia tetap seorang kaisar langit. Meskipun dia telah menahan aura tirani, dia masih memiliki temperamen yang unik. Grand Marsal Zhou sudah berada di tahap permata ke-9, jadi dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan menakutkan Long Xia. Dia dengan cepat membungkuk dan berkata, Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan kerajaan Tiamong kami dari api dan air. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Beberapa kata ini saja sudah cukup untuk mengejutkan seluruh kerajaan Tiamong. Mereka belum pernah melihat Master Manik Surgawi dari level ini sebelumnya. Long Xia terkekeh dan berkata, Kamu memiliki anak yang baik. Karena aku gurunya, aku akan memperlakukanmu sederajat. Kamu tidak perlu memanggilku senior, aku Long Xia. Sejujurnya, Grand Marsal Zhou tidak familiar dengan nama Long Xia. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Dengan basis kultivasinya saat itu, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang enam kaisar langit tertinggi. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidup kami. Grand Marsal Zhou membungkuk lagi. Dia tidak hanya melakukan ini untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kaisar dan putranya. Tubuh gemuk Long Xia melintas, dan dia tidak menerima busurnya. Marsal Zhou, kamu salah. Bukan aku yang menyelamatkanmu, tapi orang lain. Zhou Suiniu tercengang saat mendengar kata-katanya. Bukankah senior tua ini? Namun, dia tahu betapa kuatnya Faith Denying Sehal miliknya. Bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi akan merasa sulit untuk memecahkannya. Zhou Weiking dapat mengundang kaisar langit, jadi seharusnya senior ini yang telah menyelamatkan mereka. Dia tidak bisa melihat siapapun di antara kerumunan yang memiliki kemampuan untuk memecahkan segel penyangkalan takdirnya. Senior, tolong jangan bercanda. Selain kamu, siapa lagi yang bisa menyelamatkan kerajaan Tianong kita dari api dan air? Zhou Suiniu bertanya dengan ragu. Long Xia terkekeh dan berkata, bukankah itu sederhana? Dia tepat di depanmu. Ini anakmu yang berharga. Orang tua ini benar-benar tidak berkontribusi banyak. Dialah yang menyelamatkan kerajaan busur surgawi Anda sendirian. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada seseorang, Anda harus berterima kasih padanya. Omong-omong, kekaisaran Tianong harus berterima kasih padanya. Wei King, Grand Marshal Zhou tidak percaya. Dia berpikir, apakah kamu pikir aku tidak tahu seperti apa anakku? Meskipun bocah cilik ini telah menjadi master permata surgawi, tetapi dengan tingkat kultifasinya saat ini, bagaimana mungkin dia bisa memecahkan segel pengakhiran takdirku. Di Feng Ling sudah berjalan ke sisi Grand Marshal Zhou. Saudaraku, jangan bicarakan ini. Masih ada pertempuran di luar. Belum terlambat untuk membicarakannya setelah kita menyelesaikan masalah ini. Grand Marshal Zhou segera mengangguk. Wei King, bawa aku ke medan perang. Zhou Wei King terkekeh dan berkata, Ayah, jangan khawatir. Saya sudah mengatur segalanya. Anda tidak perlu melakukan apapun dalam pertempuran ini. Anda baru saja memecahkan segelnya, jadi Anda perlu istirahat sekarang. Ayah Baptis, kenapa kamu tidak membiarkan penjaga dan pelayan merapikan istana dulu? Kemudian, Anda bisa menunggu tentara kami kembali dengan kemenangan. Oh, benar. Istriku, cepatlah kemari. Sapa ayah mertua dan ibu mertuamu. Tiga saudari sangguan dan Tianer dengan cepat maju dan membungkuk kepada Marsikal Agung Zhou dan Ling Sihan. Salam, Paman dan Bibi. Grand Marshal Zhou menatap keempat wanita cantik di depannya dengan mulut ternganga. Dia tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk Zhou Wei King. Berat, mereka, mereka semua milikmu. Zhou Wei King terkekeh dan berkata, Benar, ayah. Mereka semua milikku. Mereka semua adalah menantu perempuan Anda. Bagaimana menurutmu? Putramu luar biasa, bukan? Zhou Suiniwu memelototinya tetapi berkata dengan lembut, Nona-nona, tolong bangun. Saya akan memperlakukan Anda semua dengan baik setelah hal-hal di sini selesai. Keempat wanita itu telah mendengar dari Zhou Wei King bahwa temperamen laksamana Zhou tidak terlalu baik. Melihat calon ayah mertua mereka mudah diajak bicara, mereka semua menghela nafas lega. Mereka membungkuk lagi dan mundur ke samping. Di Fengling juga sibuk. Ada keuntungan mengumpulkan kaisar dan menteri kekaisaran Tiangong di sini. Sejumlah besar penjaga dan pelayan masih ada di sana. Apalagi tempatnya sudah disegel sebelumnya, jadi tidak rusak. Oleh karena itu, tidak sulit untuk membersihkannya. Zhou Wei King berkata kepada Di Fengling, Ayah Baptis, saya akan keluar dan melihat-lihat. Saya pikir pasukan kita akan segera datang. Seperti yang dikatakan Zhou Wei King, meskipun pertempuran di luar masih berjalan lancar, tidak ada ketegangan. Kunci dari pertempuran ini adalah membuat mereka lengah. Meskipun tentara aliansi Kalise dan Baida bereaksi, reaksi pertama mereka adalah sesuatu telah terjadi di kota Heavenly Bowl. Eselon atas dari pasukan aliansi tahu bahwa ada banyak pembangkit tenaga listrik yang menjaga kota. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di kota. Ketika pasukan Kekaisaran Tiamong mulai menyerang, minyak tanah yang jatuh dari langit hampir seketika mengakhiri perang. Selama ini, resimen tanpa tanding adalah kekuatan dahsyat yang dapat mengubah seluruh perang. Ketika mereka berada di perbatasan utara, mereka dapat memusnahkan banyak musuh bahkan ketika mereka menghadapi pasukan kuat Kekaisaran Wanshou. Seiring berjalannya waktu, kemampuan keseluruhan resimen Peerless menjadi semakin kuat. Kali ini, seluruh resimen Peerless berpartisipasi dalam perang. Bab 775 Pertahanan kavaleri berat tanpa tanding hampir tak terkalahkan hampir tak terkalahkan di depan aliansi Kalise dan Baida. Pemana kavaleri berat tanpa tanding memiliki tingkat akurasi tertentu bahkan dalam kegelapan. Dalam situasi seperti itu, mereka bisa merenggut ribuan nyawa musuh dengan setiap putaran panah. Dengan api mematikan yang mengerikan, perang hampir berakhir hanya dalam dua jam. Komando Mingyu di medan perang sangatlah sempurna. Kekuatan utama pasukan dikepung dari belakang, menyebabkan musuh tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Ini adalah kemenangan yang ditakdirkan untuk dimenangkan. Apalagi itu adalah kemenangan mutlak. Pertarungan sebenarnya hanya berlangsung sedikit lebih dari dua jam sebelum berakhir. Yang tersisa adalah proses membersihkan medan perang. Api berlangsung hingga fajar sebelum berangsur-angsur padam. Perang kemudian berakhir. Ketika Mingyu secara pribadi memimpin para jenderal Kekaisaran Tiangong ke kota Busur Surgawi, itu juga menunjukkan bahwa Kekaisaran Tiangong telah sepenuhnya berhasil menghidupkan kembali negara mereka. Pada saat itu, pasukan Heavenly Bow hampir menguasai seluruh wilayah. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang masih sibuk. Lagi pula, aliansi Kalise dan Baida tidak membunuh mereka semua. Itu perlu untuk menangani para tawanan, membersihkan medan perang, dan menduduki beberapa kota di dekat Heavenly Bow City. Mingyu membutuhkan waktu tiga hari untuk menyelesaikan semua ini. Selama periode waktu ini, Zhou Wei-King tinggal di istana. Dia memberitahu ayahnya dan Kaisar Kekaisaran Tiamong, Di Fengling, semua yang terjadi padanya dalam beberapa tahun terakhir. Putri Di Fuya telah tiba. Teriakan penjaga menyebabkan semua orang yang sedang berdiskusi di aula utama melihat ke pintu masuk istana hampir bersamaan. Saat itu, hanya ada Zhou Wei-King dan putranya, Di Fengling, Xiao Yun-Chen, dan beberapa menteri penting lainnya di aula utama. Di Fuya diatur untuk tinggal di kota di belakang dan tidak berpartisipasi dalam perang. Nyatanya, Zhou Wei-King tidak pernah menganggap serius sang putri. Dia hanya mengirim seseorang untuk membawa Di Fuya kembali saat perang akhirnya dimenangkan. Mendengar putrinya telah kembali, Di Fengling tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bersemangat. Namun, kegembiraan segera digantikan oleh kemarahan. Dia duduk diam di singgah sana dengan wajah pucat. Ayah, dengan tangisan sedih, Di Fuya bergegas masuk dari luar. Dia bergegas ke ayahnya dalam beberapa langkah, dan seperti bagaimana Zhou Wei-King memeluk Grand Marshal Zhou, dia memeluk kaki ayahnya dan menangis. Di Fengling duduk di sana tanpa bergerak. Dia membiarkannya memeluknya tanpa membuat suara. Laksamana Zhou mengerutkan alisnya saat dia melirik putranya. Setelah Zhou Wei-King melaporkan semuanya kepada ayahnya, sikap Zhou Sui-Niu terhadap putranya yang berharga mengalami perubahan halus. Kerasnya masa lalu berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh kebaikan. Seperti yang dikatakan oleh enam kaisar langit tertinggi, tidak peduli siapa itu, memiliki putra seperti itu pasti sesuatu yang bisa dibanggakan. Grand Marshal Zhou juga sangat tidak senang dengan tindakan di Fuya yang membatalkan pertunangan. Awalnya, dia merasa putranya tidak layak untuk sang putri, tapi sekarang, putra ayahmu adalah pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi termuda, bagaimana mungkin dia tidak layak untukmu. Adapun di Fuya, Laksamana Zhou tidak terlalu memikirkannya. Di Fuya adalah keturunan langsung dari keluarga kerajaan Kekaisaran Tiamong. Namun, setelah insiden di Kekaisaran Tiamong, putranyalah yang berjuang untuk hidupnya dan mengalami kesulitan untuk memulihkan Kekaisaran saat ini. Apa yang telah dia lakukan sebagai sang putri? Tidak hanya dia tidak melakukan sesuatu yang baik, tetapi dia juga akan menjadi beban bagi putranya. Dia tidak menginginkan menantu seperti itu. Jadi baiklah jika pertunangan itu dibatalkan. Pergilah, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Di Fengling tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang di Fuya, membuatnya jatuh. Di Fuya tertegun oleh tendangan ayahnya. Dia berguling-guling di tanah dan tidak bangun. Ayahnya, yang paling mencintainya sejak dia masih muda, melakukan itu padanya. Di Fengling berdiri dan berkata kepada Grand Marshal Zhou, Saudaraku, aku terlalu malu membiarkan gadis ini menikah dengan keluarga Zhou lagi. Aku akan membunuhnya sekarang untuk mencegahnya menodai hubungan kita. Saat dia berbicara, Di Fengling mengeluarkan pedang panjangnya. Dia maju selangkah dan mengayunkan pedang panjangnya ke arah di Fuya. Yang mulia, tidak, seru semua orang. Zhou Weiking melintas dan memeluk Di Fengling, Ayah Baptis, apa yang kamu lakukan? Di Fuya tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan ketika kekaisaran tidak dalam masalah, dia tidak menyukaiku. Setiap orang memiliki preferensi mereka sendiri. Tidak ada artinya jika dia tidak menyukaiku. Terlebih lagi, dia telah menemukan kebahagiaannya sekarang. Kerajaan busur surgawi kita telah berhasil dipulihkan. Dia telah menjalani kehidupan yang sulit beberapa tahun ini. Tolong jangan salahkan dia lagi. Wajah Di Fengling masih kesal. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari pelukan Zhou Weiking. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa berhenti dan menatap Di Fuya dengan dingin. Keluar, aku tidak ingin melihatmu. Mulai sekarang, kekaisaran Tiamong tidak memiliki putri sepertimu. Di Fuya sudah linglung. Melihat ayahnya yang tidak berperasaan, dia menangis dan berlari keluar ruangan. Zhou Weiking menghela nafas. Meskipun dia tidak menyukai Di Fuya dan bahkan membencinya, dia tidak ingin melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, Di Fengling sangat marah dan dia tidak bisa membujuknya lagi. Setelah Di Fuya pergi, wajah Di Fengling menjadi tenang. Dia menghela nafas berat dan berkata, Wei King, maafkan aku. Itu semua salahku. Saya tidak mengajarinya dengan baik sejak dia masih muda. Dia memiliki perasaan campur aduk. Jika Di Fuya benar-benar menikah dengan Zhou Weiking, dia bisa menerima semua yang telah dilakukan Zhou Weiking. Lagipula, anak Zhou Weiking dan Di Fuya akan mewarisi tahta kekaisaran Tiamong. Namun, bagaimana dengan sekarang? Di Fengling telah mengetahui situasi kekaisaran Tiamong saat ini dalam beberapa hari terakhir. Dapat dikatakan bahwa kekaisaran Tiamong berada pada momen terkuatnya dalam sejarah. Namun, seberapa besar otoritas yang dia miliki sebagai kaisar. Bukan hanya dia, laksamana Zhou juga sama. Meskipun Zhou Weiking segera menyerahkan semua kekuasaan dan wewenangnya kepada mereka, mereka jelas bahwa tanpa Zhou Weiking, tidak ada yang bisa memimpin pasukan. Di Fengling duduk di sana dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia tampaknya telah mengambil keputusan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Weiking. Dia berkata, Weiking, aku sudah mengambil keputusan. Tidak seorang pun dari anak-anak saya yang layak. Saya belum menunjuk putra mahkota. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi putra mahkota kerajaan Tiamong. Aku akan memberimu tahta secara resmi setelah beberapa hari. Ah! Zhou Weiking terkejut. Dia menatap di Fengling dengan mulut ternganga. Grand Marshal Zhou di sampingnya sudah berlutut di tanah. Yang mulia, Anda tidak bisa melakukan itu. Zhou Weiking segera berlutut di depan di Fengling. Ayah, aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Saya tidak bisa melakukan itu. Lagipula, ambisiku tidak terletak di sini. Jika Anda menyerahkan negara sebesar itu kepada saya, bagaimana saya bisa bebas di masa depan? Jangan khawatir, saya akan mengurus tentara. Selama Anda tidak mengubah Marshal dan terus mempercayai Marshal Mingyu seperti yang saya lakukan sebelumnya, saya dapat menjamin bahwa busur surgawi akan terus menjadi kuat. Di Fengling menggelengkan kepalanya dan menarik Zhou Weiking dan Grand Marshal Zhou ke atas. Dia memandang Zhou Weiking dengan ramah dan berkata, Nak, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Namun, Anda telah melakukan banyak hal untuk kekaisaran. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, bagaimana saya bisa menghadapi dunia. Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Aku sudah mengambil keputusan. Selain itu, saya juga percaya bahwa di bawah pemerintahan Anda, kerajaan busur surgawi pasti akan menjadi salah satu kerajaan terkuat di seluruh daratan. Tidak hanya Zhou Weiking orang yang paling populer di kekaisaran Tiamong, tetapi dia juga memiliki hubungan yang baik dengan beberapa negara besar, termasuk beberapa tempat suci. Jika dia memerintah kekaisaran Tiamong, pasti akan bermanfaat bagi masa depan kekaisaran Tiamong. Di Fengling telah membuat keputusan yang tepat setelah berjuang di dalam hatinya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia juga merasa lega. Zhou Weiking tersenyum pahit dan berkata, Tidak, Ayah Baptis, dengarkan aku. Meskipun saya tidak ingin memerintah kekaisaran Tiamong, saya tidak akan pernah menyerah untuk melayani negara saya. Inilah yang saya pikirkan, mengapa kekaisaran Zongtian dan kekaisaran Wanzhou begitu kuat? Itu karena mereka mendapat dukungan dari tempat suci. Jadi, mengapa kerajaan Tiamong kita tidak bisa memiliki tempat suci kita sendiri? Tempat suci. Mata Grand Marshal Zhou dan Di Fengling berbinar ketika mereka mendengar kata itu. Zhou Weiking menganggup dan berkata, Itu benar, Sein Len. Meski sepertinya kekuatan kita masih jauh dari cukup. Meskipun kami tidak sekuat kekaisaran Zongtian, jumlah master permata yang kami miliki tidak kalah dari negara-negara besar itu. Bahkan jika kita tidak bisa dibandingkan dengan kekaisaran Zongtian, setidaknya kita lebih dari kekaisaran Feli. Selama kita terus berkultivasi, kita akan menjadi semakin kuat. Dengan guruku dan aku di tempat suci, kami seharusnya bisa bersaing dengan tempat suci itu dalam hal kekuatan kelas atas. Seiring berjalannya waktu, saya percaya kita akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Selain itu, saya adalah master tier dewa sekarang dan saya dapat membantu guru Beth Surgawi yang tua dan kuat itu untuk memperpanjang hidup mereka. Selama berita ini tersebar, saya yakin kita akan memiliki skala sangtuaris dalam waktu singkat. Adapun cara mengintegrasikan, itu urusan saya. Adapun negara, lebih baik Anda yang mengaturnya. Kalau tidak, bukankah saya akan menjadi penjahat yang merebut tahta? Sebagai warga kekaisaran Tiamong, semua yang saya lakukan untuk negara adalah yang harus saya lakukan. Tolong jangan biarkan aku menanggung keburukan. Tekad di Fengling terguncang ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Ya, jika kekaisaran Tiamong dapat memiliki tempat suci mereka sendiri, maka mereka akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan negara-negara besar itu. Setelah berpikir sejenak, tepat ketika di Fengling hendak menganggupkan kepalanya, seseorang tiba-tiba masuk dari luar. Dia memasuki aulah utama secara langsung tanpa membiarkan siapapun melapor. Wei King, ini buruk. Sesuatu terjadi. Salam, Yang Mulia, Marsikal Show. Mingyu tidak sopan tapi aku punya masalah mendesak untuk didiskusikan dengan Wei King. Orang yang masuk dari luar adalah Mingyu. Dia adalah satu-satunya yang tidak akan dihentikan oleh para prajurit. Terima kasih telah menonton!